Siyu Zhe melayang di udara, menikmati tatapan iri dari orang-orang di bawah. Dagunya sedikit terangkat, dan matanya dipenuhi rasa bangga. Dia tahu bahwa saat ini, dia adalah pemenang terbesar dari membakar langit dan mendidih lautan. Dia sepenuhnya layak menyandang gelar karakter utama. Dia bahkan melihat ke arah Mifen, yang sedang menginjak pangeran Raffen dan Jiang Licheng. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya memperjelas niatnya. Sepertinya Sekte Surga terbakar dan Istana Salju telah lama bersekongkol. Jika aku tidak salah, rantai merah menyala yang digunakan Siyu Zhe barusan seharusnya diberikan kepadanya oleh Master Sekte Zou, kan? Bukankah membakar langit dan mendidih laut diperuntukkan bagi para junior yang hadir? Sekarang Master Sekte Zou telah membukakan pintu untuk Siyu Zhe, bukankah itu tidak masuk akal? Tiba-tiba, suara acu-ta'acu dan tidak pada waktunya perlahan terdengar, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Mifen, yang menginjak pangeran Raffen dan Jiang Licheng. Ditatap oleh begitu banyak kultifator sekaligus, bahkan Jiang Licheng dan pangeran Raffen, yang memiliki temperamen baik, mau tak mau tersipu malu. Bagaimanapun, postur mereka saat ini terlihat sedikit cemberut. Tentu saja, perkataan Zou Wen memang masuk akal. Siapapun dapat melihat bahwa Phoenix Api itu tidak sederhana. Bahkan jika bakat Siyu Zhe sangat tinggi dan dia sangat kuat, dia masih berada di puncak alam sage yang mendalam. Tidak mudah untuk menaklukkan Fire Phoenix. Tapi sekarang, Siyu Zhe mengandalkan rantai merah menyala untuk sepenuhnya menaklukkan Phoenix Api dalam 10 napas waktu. Hal ini membuat masyarakat curiga ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Dan setelah Zou Wen mengatakan ini, banyak orang tersadar dan memandang Siyu Zhe dan Sekte Surga terbakar dengan tatapan aneh. Siyu Zhe perlahan menoleh dan dengan dingin menatap Zou Wen, berkata, berkolusi. Anda benar-benar tahu cara memfitnah orang lain. Akulah orang yang menaklukkan nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun. Bagaimana Anda bisa memfitnah saya dan Sekte Surga terbakar seperti ini? Bagaimana aku harus menghukumu? Setelah mengatakan ini, Siyu Zhe tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan badai salju yang mengerikan turun dari langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Zou Tianzong, yang awalnya berdiri di aula surga terbakar, perlahan menyipitkan matanya dan berkata, Mifen, kamu tidak dapat mengucapkan kata-kata tidak berdasar seperti itu. Sekte Surga terbakar kami selalu tidak memihak. Jika kamu berani berbicara seperti itu kata-kata fitnah, jangan salahkan yang tua ini karena benar. Dot dan keponakan Siyu Yin, sebagai Siyu Zhe. Seperti yang Anda katakan, Siyu Zhe. Siyu 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 Siyu. Para pemimpin pasukan ini saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak berani menonjol dan menentang Zou Tianzong. Mereka semua menganggup dan setuju. Melihat reaksi semua orang, Zou Tianzong tersenyum dan berkata, Setiap orang tidak keberatan. Mungkinkah Anda, Mifen, keberatan? Namun, Yuzze mencibir dan berkata, Sepertinya itu hanya kecemburuan yang menyebabkan kerusakan. Kamu hanyalah seorang pengecut yang tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Zou Wan menyipitkan matanya dan menatap Yuzze. Maksudmu aku anggur asam karena aku tidak bisa memakannya. Baiklah kalau begitu, Nektar api terbakar berusia lima ribu tahun ini akan menjadi milikmu untuk ditaklukkan. Namun, Master Sekte Zhou tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa merebutnya dari tanganmu. Bukan? Si Yuzze tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Kamu ingin merebut nektar api terbakar berumur 5.000 tahun dari tanganku. Hanya kamu, lelucon yang luar biasa. Si Uzeh tertawa keras, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Jelas sekali, dia meremehkan Mifen. Bagaimanapun, yang terakhir hanya berada di alam suci mendalam murni, yang merupakan alam kecil lebih rendah darinya. Bagaimana kultivasi seperti itu bisa menjadi tandingannya? Banyak orang di sekitar yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas sekali, saran Mifen tentang perampokan paksa telah mengejutkan mereka. Namun, Hulai, yang berdiri di belakang Master Sekte Harimau Ganas, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia pernah bertarung dengan Mifen sebelumnya, dan dia tahu bahwa Mifen sangat menakutkan hingga dia tidak bisa bernapas. Tidak ada keraguan jika Mifen dan Si Uzeh bertarung, Si Uzeh akan kalah telak. Meskipun Hulai belum pernah bertarung dengan Si Uzeh sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun Si Uzeh lebih kuat darinya, ada batasan seberapa kuat dia. Namun, Mifen langsung menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan bertarungnya tidak setingkat Mifen. Huhan Shan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia telah mendengar betapa menakutkannya Mifen dari Hulai. Jika Si Uzeh bertarung dengan Mifen, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, Huhan Shan tidak berbicara sembarangan tentang Mifen, dan dia tidak mau mengingatkan Si Uzeh. Dia tidak ada hubungannya dengan Si Uzeh, dan kekalahan Hulai di tangan Mifen bukanlah suatu hal yang mulia. Tentu saja, dia tidak akan berbicara sembarangan. Yuan Zibai, penguasa istana-istana salju, dan Zhou Tianzong, penguasa sekte surga terbakar, mengangkat sudut mulut mereka. Mereka berdua mengetahui kekuatan Si Uzeh dengan sangat baik. Sampai batas tertentu, Si Uzeh bahkan lebih kuat dari Hulai. Dia memiliki garis keturunan kura-kura hitam dan telah menguasai banyak hukum nomologis. Selain para jenius luar biasa di wilayah tengah, tak seorang pun generasi muda di empat wilayah besar lainnya bisa menandinginya. Mifen sepertinya tidak diketahui asal-usulnya, dan kekuatannya sepertinya cukup bagus. Namun, di mata Yuan Zibai dan Zhou Tianzong, Mifen bukanlah tandingan Si Uzeh. Mu Chengzui, yang berdiri tidak jauh dari situ, mengerutkan hidungnya. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Mifen. Apa yang salah dengan saya? Aku tidak kenal Mifen, jadi kenapa aku mengkhawatirkannya? Mu Chengzui bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mutiara dunia bawah misterius dan memeriksanya dengan cermat. Sejak dia terbangun di pavilion Saint Lady, mutiara hitam telah berada di sisinya. Mutiara dunia bawah misterius sebenarnya tidak begitu berharga baginya. Itu tidak bisa memberinya perlindungan sama sekali. Namun, Mu Chengzui tidak tega membuangnya. Dia secara tidak sadar merasa bahwa mutiara dunia bawah misterius sangat penting baginya. Itu diberikan kepadanya oleh orang yang sangat, sangat penting. Namun, ketika dia mencoba mengingat siapa orang itu, dia tidak dapat mengingatnya. Dia hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Apakah mutiara ini ada hubungannya dengan Mifan? Mata indah Mu Chengzui berkerut saat dia bergumam pelan. Setelah Siu Zhe selesai tertawa, dia memegang kristal phoenix di tangan kanannya dan berkata kepada Zuowen dengan cara yang provokatif. Karena kamu ingin merebut nektar api terbakar berusia lima ribu tahun ini, datanglah padaku. Namun, aku menang, tidak peduli jika kamu kehilangan nyawamu karenanya. Sudut mulut Zuowen sedikit melengkung saat dia menatap ekspresi Yu Zhe yang tak kenal takut, dan dia berkata, itulah yang kamu katakan. Lalu aku akan langsung merampokmu. Jangan salahkan aku jika kamu mati saat itu. Saat dia berbicara, kaki Zuowen tiba-tiba menginjak tanah, dan dia menembak dengan eksplosif ke arah danau pemandian seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya, dan formasi pedang suci empat pembunuh terbang keluar dari cincin rohnya dan berputar mengelilingi tubuhnya seperti penjaga setia, melindungi dan mengawalnya. Tangan kanan Siu Zhe menarik dan menyimpan kristal phoenix. Kemudian, dia menginjakan kaki kanannya ke udara dan badai salju melanda langit. Bayangan kura-kura hitam besar muncul di belakang Siu Zhe. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Saat dia berbicara, Siu Zhe menekan tangan kanannya ke bawah. Bayangan kura-kura hitam di belakangnya meraung ke arah langit. Kepala dan ekor ular itu menyapu langit, membawa badai salju yang mengerikan. Badai salju yang sangat dahsyat langsung menyelimuti sosok Zuowen, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat sosok Zuowen dengan jelas. Mati. Siu Zhe tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melangkah keluar dan kepala ular itu mengebor ke dalam badai salju, ingin mencekik Zuowen sepenuhnya di dalam. Di saat yang sama, Siu Zhe juga tiba di gua angin di atas badai salju. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan tubuh besar kura-kura hitam mengebor ke dalamnya. Seperti penggiling daging, badai salju itu hancur total. Sungguh mengerikan, Siu Zhe menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Nyawa Mifen dalam bahaya. Orang-orang di sekitarnya tergerak. Kekuatan Siu Zhe memang menakutkan. Kekuatan garis keturunan kura-kura hitam saja sudah cukup untuk melawan Sein dari alam suci langit Yin. He he, Tuhan muda Anda akan segera mati. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda melepaskan Yin Yan dan Jiang Licheng. Yin Wu Zhe menatap Los dan berkata dengan dingin. Ketika Zuowen menantang Siu Zhe, dia menyerahkan pangeran Raffen dan Jiang Licheng kepada Los. Oleh karena itu, Jiang Xian Wang dan Yin Wu Zhe masih berhadapan melawan Los. Karena Sandra ada di tangan pihak lain, keduanya tidak berani bertindak sembarangan. Yang sekarat bukanlah Tuhan mudaku, tapi Siu Zhe. Lo mencibir. Tidak ada yang mengetahui kekuatan Zuowen lebih baik dari dia. Kekuatan orang itu sebanding dengan yang Skysane Realm, atau bahkan lebih kuat dari itu. Seorang jenius seperti Siu Zhe sama pentingnya dengan semut bagi Zuowen. Mustahil baginya untuk bersaing dengan Zuowen. Kamu berbohong melalui gigimu. Mata Yin Wu Zhe dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara teredam yang mengguncang bumi. Kemudian, hantu kura-kura hitam yang kejam itu tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang keras ketika ia dihantam ke tengah badai salju. Kemudian, hantu kura-kura hitam yang besar itu langsung tertusuk oleh pedang panjang di depan mata semua orang. Pada saat yang sama, sinar cahaya pedang menebas, dan hantu kura-kura hitam langsung hancur menjadi kehampaan. Saat pedang ilahi menghancurkan hantu kura-kura hitam, mereka secara diam-diam bergabung menjadi satu dan akhirnya membentuk pedang cahaya besar yang menembus langit. Memotong. Saat pedang cahaya besar terbentuk, suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, pedang cahaya itu menebas dari langit, membawa aura yang menakutkan. Ketika hantu kura-kura hitam hancur, Siu Zhe merasakan rasa manis yang mencurigakan dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan keterkejutan di hatinya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia meraum dan mengeluarkan pedang kayu sederhana dari cincin rohnya. Pedang kayu itu terlihat biasa saja, tetapi permukaannya diukir dengan berbagai rune. Itu pedang pembunuh abadi kayu persik. Mata indah Yuan Zibai mengerutkan kening. Pedang pembunuh abadi kayu persik adalah harta karun yang langit suci yang dia berikan kepada Siu Zhe untuk menyelamatkan hidupnya. Hal ini sangat berharga. Meskipun Istana S Salju berukuran besar, mereka tidak memiliki banyak harta karun setingkat ini. 1562 Itu adalah harta karun suci yang surgawi. Seperti yang diharapkan dari Istana Salju. Mereka benar-benar memberikan harta suci tersebut kepada pemandian Zhe. Betapa kayanya. Mifen ini benar-benar sesuatu. Dia sebenarnya memaksa batin Zhe untuk menggunakan harta suci yang surgawi. Namun, kekuatan harta suci yang surgawi setara dengan alam suci yang surgawi. Saya khawatir Mifen tidak akan melakukannya. Bisa mendapatkan keuntungan apapun. Merasakan kekuatan yang meletus dari pedang pembunuh abadi kayu persik, banyak rajurit berpengetahuan luas di sekitarnya tampak tergerak. Mata Mandize sangat tajam. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah pedang pembunuh abadi kayu persik. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Kemudian, pedang pembunuh abadi kayu persik memancarkan cahaya pedang yang mengerikan seperti lautan yang ganas. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan akhirnya membentuk bayangan yang megah. Bayangan itu melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh abadi kayu persik dipegang di tangannya. Kekuatan itu seperti milik pendekar pedang tiada taraf yang bisa membunuh makhluk abadi. Saat hutan persik muncul, tidak ada makhluk abadi di surga. Suara tanpa emosi bating leik terdengar. Sosok yang mengesankan itu tiba-tiba keluar. Tubuhnya ditutupi cahaya pedang, dan kayu persik ada di tangannya. Dengan satu tebasan, cahaya pedang memenuhi langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Kekuatan pedang ini bahkan menggerakkan para ahli dari generasi tua seperti Zhou Tianzong, Hu Bangshan, dan Yuan Zibai. Gemuruh. Hantu agung itu melambaikan tangan kanannya dan melepaskan sinar pedang yang menghantam pedang cahaya besar yang dibentuk oleh formasi pedang suci empat pembunuh. Suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh langit. Pedang cahaya besar yang dibentuk oleh formasi pedang suci empat pembunuh langsung runtuh, berubah kembali menjadi pedang suci yang meredup dan kembali ke tubuh Zhou Wen. Harta suci yang surgawi. Zhou Wen menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut. Nilai bating Z lebih tinggi dari Tiger Visur. Bagaimanapun, kartu truf terkuatnya adalah harta karun suci yin surgawi. Namun, bating Z memiliki harta suci yang surgawi, yang satu tingkat lebih tinggi. Benar-benar mengejutkan. Kamu sudah selesai. Bating Z berada jauh di udara, melayang di atas sosok ilusi yang agung. Menatap Zhou Wen, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Pedang pembunuh abadi kayu persik adalah benda penyelamat yang diberikan kepadanya oleh Yuan Zibai. Hanya ada sedikit harta karun seperti ini di istana salju. Itu sangat berharga. Namun, Siu Z tidak menyangka Mifen akan memaksanya menggunakan kartu truf terakhirnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, tapi di saat yang sama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Menghadapi Mifen, yang budidayanya lebih rendah darinya, dia terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Ini merupakan penghinaan mutlak baginya, jadi dia harus membuat Mifen membayar mahal. Memikirkan hal ini, Siu Z tiba-tiba bergabung ke dalam bayangan yang mengesankan. Tangan kanannya mencengkram pedang pembunuh abadi kayu persik seolah-olah dia mengendalikan semua kekuatan pedang pembunuh abadi kayu persik. Memotong. Bating Z maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang memenuhi langit seolah-olah akan menghancurkan langit. Sangat menakutkan. Di hadapan cahaya pedang yang menakutkan ini, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan arai pedang suci empat pembunuh. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan cahaya kemasan menyala keluar dari tubuhnya. Di dalam cahaya kemasan ini, dua tanda emas muncul dan muncul dari permukaan kulitnya. Mereka mulai berputar mengelilingi tubuhnya, seperti dua bintang yang terus berputar. Singkirkan senjata suci itu, dia bermaksud menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Apakah Mifen gila? Melihat tindakan Zuawan, banyak pejuang berseru dalam hati. Mereka merasa Mifen pasti sudah gila. Meskipun banyak kultifator yang mengetahui bahwa badan insinerasi pemusnahan memang tidak biasa, pada dasarnya mustahil untuk mencapai tingkat harta karun matahari suci. Atau, dapat dikatakan bahwa kultifator lain tidak percaya bahwa tubuh mereka dapat melawan harta karun matahari suci. Suara mendesing. Cahaya pedang tiba dalam sekejap dan hanya berjarak beberapa inci dari dahi Zuawan. Angin kencang bertiup kencang dan membuat rambut Zuawan berantakan. Tapi Zuawan tidak takut. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan dua tanda emas di sekelilingnya tiba-tiba melebar hingga panjangnya puluhan kaki. Mereka berdiri di depan Zuawan seperti dua tembok emas yang menakutkan. Ledakan. Cahaya pedang menghantam tanda emas dan dimusnahkan. Namun, tanda emasnya tidak rusak sama sekali dan tetap utuh. Apa? Apa ini? Itu benar-benar memblokir kekuatan penuh pedang pembunuh abadi kayu persik. Murid Siuze menyusut dan tubuhnya gemetar karena sangat terkejut. Harta karun surya hanya biasa-biasa saja. Tangan kanan Zuawan menghantam dua tanda emas di depannya. Kemudian, tanda emas melesat ke langit seperti dua bintang emas dan bergegas menuju Siuze. Pada saat yang sama, Zuawan melompat dan bergegas menuju Siuze seperti hari Mauganas. Berengsek. Siuze mengutup dan menebas dengan pedang pembunuh abadi kayu persik. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk seperti bulan sabit yang tergantung di langit. Dentang-dentang-dentang. Namun, kedua rune emas itu sekeras besi. Cahaya pedang menakutkan dari pedang pembunuh abadi kayu persik hanya menciptakan percikan api ketika mendarat di permukaan rune emas. Hal ini membuat mood Siuze semakin buruk. Untungnya, dampak cahaya pedang memperlambat kecepatan rune emas. Ledakan. Namun, Zuawan tiba di belakang tanda emas dan menyerang dengan telapak tangannya. Kedua tanda emas itu melaju dan tiba di depan Siuze dalam sekejap. Dentang. Siuze menebas dengan pedangnya dan dunia menjadi gelap, tetapi ketika mendarat di tanda emas, semuanya hanya menggonggong dan tidak ada gigitan. Lihat aku menghancurkan pedang pembunuh abadi kayu persikmu. Zuawan melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Dia mengambil sepotong pola emas dan melemparkannya ke rawa mandi. Tanda emas itu seberat gunung tai. Siuze memblokir dengan pedangnya tetapi masih terdorong mundur oleh kekuatan yang sangat besar, darahnya mendidih. Saat Siuze mundur, Zuawan tidak melambat. Dia mengambil tanda emas lainnya dan menghancurkannya lagi. Saat Zuawan menghancurkannya berulang kali, Siuze didorong berulang kali. Meskipun pedang pembunuh abadi kayu persik sangat kuat dan perkasa, pedang itu masih dapat ditekan oleh rune emas sembilan revolusi. Selain itu, harta karun yang suci bukanlah harta karun yang suci. Kekuatannya secara bertahap akan melemah saat digunakan. Setelah pukulan acak Zuawan, kecemerlangan pada permukaan pedang pembunuh abadi kayu persik di tangan Siuze benar-benar mereduk. Retakan. Suara pecah terdengar di langit saat Siuze mundur beberapa ratus langkah. Mata semua orang tertuju pada tangan Siuze. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa pedang pembunuh abadi kayu persik di tangan Siuze dipenuhi retakan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan harta karun yang suci hampir habis. Monster macam apa Mifen itu? Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan dua rune emas untuk mengurangi pedang pembunuh abadi kayu persik milik Siuze ke kondisi ini. Semua orang gempar, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Mereka sudah mengetahui hasil akhirnya. Mifen pasti menang. Siuze gemetaran. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Darahnya yang melonjak tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat pedang pembunuh abadi kayu persik yang patah di tangannya, dia mulai gemetar ketakutan. Mifen adalah monster. Dia telah mengambil harta karun yang suci secara langsung dengan kekuatan fisiknya dan menurunkan pedang pembunuh abadi kayu persiknya ke kondisi ini. Astaga! Angin menderu-deru, mengangkat jubah Siuze dan mengepakannya dengan keras. Siuze mengangkat kepalanya dan merasa ngeri saat mengetahui Mifen melayang di atasnya, menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Matanya tanpa emosi dan acuh-ta'acuh terhadap kehidupan. Tidak! Dengan raungan marah, Zubaoze menebas dengan pedang abadi kayu persik miliknya. Sinar pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arah Zuowen. Namun, Zuowen tidak peduli. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dua tanda emas mengelilinginya, membentuk penghalang emas. Dia meninju dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit itu runtuh. Puff! Siuze memuntahkan setegup darah. Pedang pembunuh abadi kayu persik di tangannya benar-benar roboh dan dia terlempar. Suara mendesing. Zuowen maju selangkah, dan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia menembak dengan eksplosif ke arah Sianze, yang terbang mundur. Namun, saat Zuowen hendak mencapai Siuze, api hitam yang mengerikan melonjak ke langit dan menghalangi jalan Zuowen. Hem! Zuowen menyipitkan matanya dan meninju dengan tangan kanannya, menghancurkan api hitam itu hingga berkeping-keping. Namun, api hitam ini seperti api. Setelah menghancurkan api hitam di depannya, ada lebih banyak lapisan api hitam yang muncul di belakangnya. Di bagian terdalam api hitam, ada kuas tulis sepanjang 3 meter yang melayang di udara. Api hitam keluar dari kuas tulis ini. Ledakan! 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 Saat kuas tulis melintasi kehampaan, api hitam di sekitarnya berubah menjadi berbagai binatang eksotis. Mereka bergegas menuju Zuowen dari segala arah seolah ingin mencabik-cabik Zuowen. Kuas api hitam. Wajah Zuowen berubah jelek, sekilas dia mengenali kuas tulis. Itu adalah senjata yang skysain milik Zhou Tianzong, kuas api hitam. Saat itu, inkarnasi tubuh luar Zhou Tianzong telah membawa kuas api hitam ke tanah timur untuk menangkap Zuowen. Ledakan! 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 Zuowen meninju lagi dan lagi, mengubah binatang eksotis di sekitarnya menjadi debu. Kemudian, dia mundur beberapa ribu langkah dan lolos dari jangkauan serangan Black Flame Bruce. Siu Zhe, yang terbang mundur, dicegat oleh Yuan Zibai dan dibawa kembali ke sisinya. Pemimpin sekte Zhou, apa maksudnya ini? Zuowen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Zhou Tianzong. Kuas api hitam adalah senjata suci Zhou Tianzong. Hal ini diketahui semua orang. Oleh karena itu, ketika Zhou Tianzong membantu Siu Zhe memblokir Mifan, banyak orang yang curiga. Haha, adik laki-laki Mifan memang kuat. Saya mengagumi Anda karena mampu mengalahkan Tuan Muda Istana Salju. Adapun Siu Zhe, karena dia sudah kalah darimu, tidak perlu membunuhnya. Bukankah begitu? Zhou Tianzong berkata sambil tersenyum. Pemimpin sekte Zhou benar. Namun, karena aku telah mengalahkan Siu Zhe, bukankah itu berarti nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun mempunyai pemilik baru? Untuk sampah seperti Siu Zhe, bahkan jika dia mengonsumsi nektar api terbakar berusia 5.000 tahun, itu akan sia-sia. Zuowen menjadi tenang sepenuhnya dan menatap lurus ke arah Zhou Tianzong. 1.563 Meskipun suara Zuowen tidak nyaring, para penggarap di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Meski Mifan mengatakan bahwa Siu Zhe adalah sampah, namun penonton tidak terlalu menganggap Siu Zhe adalah sampah. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Mifan terlalu abnormal. Zhou Tianzong perlahan menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, Adik Mifan, apa maksudmu? Sebelum pertempuran, Anda tidak mengatakan bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk merebutnya. Meskipun kamu menang, kamu tidak mendapatkan nektar api terbakar. Jadi kamu tidak punya alasan untuk meminta Siu Zhe memberikannya kepadamu, kan? Begitu kata-kata ini keluar, para penggarap di sekitarnya terdiam. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Zhou Tianzong melindungi Siu Zhe. Wajah Zuowen menjadi dingin dan berkata, Master Sekte Zhou, apakah kamu menamparkan wajahmu sendiri? Jika Anda tidak tiba-tiba menghentikan saya, apakah menurut Anda saya tidak akan mampu merebut nektar api terbakar yang berusia 5.000 tahun? Sekarang kamu mengatakan ini padaku. Apakah kamu tidak merasa malu? Wajah Zhou Tianzong berubah jelek dan berkata, Aku berkata, Adik Mifen, sebaiknya kamu berhati-hati. Ini adalah wilayah Sekte Surga Pembakaranku. Bahkan jika kamu adalah naga sungguhan dengan latar belakang yang kuat, kamu tetap harus menjaga sikapmu sendiri. Kamu benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Zua Wen mencibir, kaki kanannya tiba-tiba menginjak kekosongan, dan dia langsung melesat ke arah Yuan Zibai. Kamu mendekati kematian. Wajah Zhou Tianzong sedikit berubah, menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia tidak menyangka Mifen tidak akan memberinya wajah apapun. Dia jelas telah menghentikannya, tapi anak ini tetap tidak berhenti. Dia hanya mencari kematian. Ledakan. Dalam kehampaan, Dark Flame Bruce menyapu satu demi satu, menjalin api hitam yang sangat menyelaukan. Api hitam itu seperti naga api yang mengelilingi Zua Wen, ingin melahapnya sepenuhnya. Zua Wen mendengus dan mengeluarkan sabuk merah menyala dari pinggangnya dengan tangan kanannya. Kemudian, sabuk merah menyala membentuk lapisan pertahanan magma merah. Api hitam membombardir permukaan pertahanan magma merah, tapi tidak mampu menembusnya sama sekali. Zua Wen, sebaliknya, seperti pisau panas menembus mentega saat dia bergegas menuju Yuan Zibai. Apa? Zhou Tianzong terkejut. Dia tidak menyangka Dark Flame Bruce akan diblokir. Pandangannya tertuju pada sabuk lava Zua Wen saat ekspresinya berkedip. Entah kenapa, ikat pinggang Mifan memberinya rasa takut. Perasaan yang aneh. Itu halus, tapi keberadaan ikat pinggangnya tersembunyi. Zhou Tianzong tidak tahu level sabuknya. Mifan, kamu terlalu lancang. Karena kamu kasar sekali, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Kata-kata Zhou Tianzong penuh dengan kebenaran. Dia mencibir dan bergegas menuju Zua Wen. Kuas api hitam di tangannya terus menggambar banyak potret, menggunakan api hitam sebagai media untuk mewujudkannya. Ledakan. Namun, saat Zhou Tianzong hendak mencapai sisi Zua Wen, sebuah gunung besar muncul di depan Zhou Tianzong dan menghalangi jalannya. Hem, sialan, minggirlah. Zhou Tianzong melancarkan pukulan. Api hitam melonjak dan menghantam permukaan gunung raksasa itu. Namun, gunung raksasa itu tidak bergerak. Sebaliknya, Zhou Tianzong lah yang mundur selusin langkah, tampak terkejut. Los berdiri di puncak gunung ke-18, memegang pangeran Raffen di tangan kirinya dan Jiang Licheng di tangan kanannya. Dia menatap Zhou Tianzong dan berkata, sebaiknya kamu menyerah pada gagasan menghentikan Tuan Mudaku. Tidak jauh dari situ, Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian yang sedang berhadapan dengan Los, saling memandang dengan niat membunuh. Mifan tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani memprovokasi sekte surga terbakar dan istana salju. Ini adalah kesempatan kita untuk menangkap Mifan. Saya tidak percaya pria botak itu tidak akan melepaskan Yin Yan dan Jiang Licheng, kata Yin Wu Sue kepada Raja Jiang Xian. Raja Jiang Xian berkata dengan suara yang dalam, sekaranglah waktunya. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, Raja Jiang Xian maju selangkah dan bergegas menuju Zhuawan. Yin Wu Sue tertawa dan mengikuti di belakang Raja Jiang Xian. Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian telah bergerak. Mifan dalam masalah. Mifan terlalu sombong. Batting Zhe adalah Tuan Muda Istana dari Istana Salju dan karakter utama pernikahan antara sekte surga terbakar dan Istana Salju. Namun, dia memprovokasi Batting Zhe. Itu tidak sepadan. Ketika Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian bergerak, banyak prajurit menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa Mifan sudah ditakdirkan. Menguasai, kita harus membantu Mifan. Dia banyak membantu sembilan orang suci sekte surgawi di surga yang terbakar dan lautan yang mendidih. Mata Indah Xia Bingyu penuh kekhawatiran saat dia memohon kepada orang suci Tianyu. Mata orang suci Tianyu berkedip. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bingyu, sembilan orang suci sekte surgawi tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tentu saja, kami tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kamu tahu situasi dari sembilan orang suci sekte surgawi. Meskipun kami memiliki dasar yang dalam, kami masih sedikit kalah dengan sekte gagak hitam dan keluarga Jiang Xian. Terlebih lagi, Mifan terlalu berani untuk memprovokasi sekte surga yang terbakar. Kami tidak bisa terlibat dalam kekacauan ini. Xia Bingyu merasa cemas. Dia ingin membantu Mifan, tetapi dia tahu bahwa budidayanya terlalu rendah. Terlebih lagi, Saint Tianyu tidak bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian menyusul Mifan. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu menjadi sombong. Hari ini, aku akan menangkapmu dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian bergegas mendekat. Yin Wu Sue tertawa aneh. Suaranya yang tajam seperti suara burung hantu yang aneh. Sangat menakutkan. Mata Zuowen acuh tak acuh. Dia dengan dingin menatap Yin Wu Sue dan Jiang Xian Wang dan berkata, saya akan memberi kalian berdua kesempatan. Jika kalian pergi sekarang, ini belum terlambat. Jika tidak, kalian semua akan mati. Kerumunan menjadi gempar. Mifan terlalu sombong. Dia berani mengucapkan kata-kata yang tidak terkendali di depan Yin Wu Sue dan Raja Jiang Xian, yang merupakan generasi tua. Yin Wu Sue berada di lapisan Yin Skysen dan Raja Jiang Xian berada di lapisan Yang Skysen. Bahkan Zhou Tianzong tidak akan berani ceroboh di depan mereka. Namun, Mifan berani mengatakan jika mereka tidak pergi, mereka berdua akan mati. Bajingan kecil, kesombonganmu ada batasnya. Kamu dalam bahaya dan kamu masih berani bersikap sombong. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Jiang Xian Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mifan ini terlalu sombong dan menyebalkan. Keduanya adalah penguasa wilayah masing-masing, tetapi junior di depan mereka ini bahkan tidak memandang mereka. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Mati Setelah mengatakan itu, Raja Jiang Xian mengeluarkan pedang panjang yang merupakan artefak suci langit Yin. Permukaan pedang ditutupi dengan kata-kata emas. Kata-katanya anggun dan bersih, seolah ditulis oleh orang bijak kuno. Pedang paragon berbudiluhur adalah harta paling berharga dari klan Jiang Xian. Meskipun itu adalah alat suci langit Yin, pedang paragon berbudiluhur telah diberkati dengan banyak teknik suci oleh para master sebelumnya dari klan Jiang Xian. Pedang ini sudah ada di dalam tahap transformasi. Dikatakan bahwa itu tidak jauh dari menjadi alat Yang Skysen. Ini jauh lebih unggul dari alat Yin Skysen biasa. Ketika Raja Jiang Xian menghunus pedangnya, ekspresi banyak orang berubah. Mereka mengenali asal-muasal alat suci milik Raja Jiang Xian. Itu tongkat tulang Yin. Bau darahnya sangat kental. Berapa banyak makhluk yang harus dimakannya untuk menghasilkan bau yang begitu mengerikan. Hampir mencekik hidung. Setelah Raja Jiang Xian mengeluarkan pedang paragon berbudiluhur, Yin Wu Sui juga mengeluarkan alat suci langit Yin, tongkat tulang Yin. Tongkat tulang Yin terbuat dari tulang. Namun, tulang-tulang ini tidak berwarna putih, melainkan hitam pekat. Tampaknya pemilik tulang-tulang ini telah diracuni. Di bagian atas tongkat kerajaan ada tengkorak seukuran telapak tangan. Mata cekung tengkorak itu menyemburkan kidarah yang kental. Tidak diragukan lagi, tongkat tulang Yin yang diambil oleh Yin Wu Sui tidak lebih lemah dari pedang paragon berbudiluhur milik Raja Jiang Xian. Yin Wu Sui, kamu masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak menempuh jalan yang benar agar bisa berkembang dengan cepat. Mata Raja Jiang Xian menunjukkan sedikit rasa jijik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yin Wu Sui mengeluarkan tongkat tulang Yin. Namun, dia telah mendengar rumor tentang tongkat tulang Yin. Dikatakan bahwa tongkat tulang Yin pada awalnya adalah alat suci yang mendalam. Namun, dengan terus-menerus menyerap esensi darah makhluk, ia dapat terus berevolusi. Tentu saja, semakin menakutkan budidaya makhluk itu, semakin sempurna tongkat tulang Yin dapat berevolusi. Untuk dapat mengembangkan alat suci yang sangat besar menjadi alat suci langit Yin, Yin Wu Sui harus membiarkan tongkat tulang Yin menyerap esensi darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai segunung mayat dan lautan darah. Hei hei, selama saya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan saya, apa salahnya menggunakan cara yang tidak bermoral? Raja Jiang Xian, aku bukan orang munafik sepertimu. Jika saya ingin melakukan sesuatu, saya tidak akan memilih untuk tidak melakukannya karena fitnah orang lain. Yin Wu Sui berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata sinis Yin Wu Sui, Raja Jiang Xian sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bicara omong kosong. Cepat kalahkan bajingan kecil ini untuk menghindari masalah lagi. Itu wajar, hei hei. Yin Wu Sui tertawa dengan kejam. Segera setelah itu, tongkat tulang Yin di tangan kanannya menunjuk ke kehampaan. Suara ratapan yang tak ada habisnya datang dari tongkat itu seolah-olah itu berisi neraka. Ledakan. Ki darah menyembur keluar, membentuk tengkorak besar berwarna merah darah. Tengkorak berwarna merah darah membuka mulutnya dan menutupi Zuo Wen. Raja Jiang Xian tidak ceroboh. Dia dengan cepat membentuk teknik pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Pedang paragon berbudi luhur melonjak ke langit. Kata-kata emas di permukaannya menyala dan hantu paragon berbudi luhur muncul. Hantu paragon berbudi luhur ini memegang pedang paragon berbudi luhur dan menghadap Zuo Wen dari bawah. Ia ingin membelah Zuo Wen menjadi dua. Dengan tengkorak berdarah di atas dan pedang paragon berbudi luhur di bawah, Zuo Wen terjebak dalam pengepungan kedap udara untuk sesaat. Banyak prajurit di sekitarnya yang gemetar menghadapi dua serangan ini. Kedua serangan ini terlalu mengerikan. Mereka merasa tubuh mereka menjadi lunak dan tidak punya pikiran untuk menolak. Anak kecil, aku mengandalkanmu. Hancurkan dua serangan ini. Zuo Wen berdiri di udara, tersenyum tipis pada ikat pinggang di pinggangnya. Ledakan 1564 Sungai magma yang melahap jiwa adalah artefak suci yang menakutkan pada tingkat artefak suci yang menantang surga. Meskipun Zuo Wen tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari artefak suci yang menentang surga, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak suci pada tingkat artefak suci langit yin dan artefak suci yang langit. Sungai magma besar mengalir melintasi seluruh langit. Dalam sekejap, tengkorak berdarah dan pedang paragon berbudi luhur itu terhempas oleh sungai magma yang mengerikan ini. Apa? Raja Jiangsian dan Yin Wuxue terkejut. Entah itu tongkat tulang yin atau pedang paragon berbudi luhur, keduanya adalah artefak suci langit yin kelas atas. Bahkan artefak yang Sky Sain tidak bisa mengirim mereka terbang dengan mudah. Namun, sungai magma yang mengalir keluar dari tubuh Mifen begitu mengerikan hingga tongkat tulang yin dan pedang paragon berbudi luhur terlempar dengan begitu mudahnya. Artefak suci yang menentang surga Zhou Tianzong, Yuan Zibai, dan Hu Dunsan tiba-tiba berdiri. Sebagai tiga dari penguasa di empat wilayah, mereka secara alami telah melihat artefak suci yang menentang surga. Tentu saja, mereka hanya melihatnya. Sekte mereka sendiri tidak memiliki artefak suci yang begitu menakutkan. Bahkan pedang surgawi api ungu yang dibawa oleh tubuh utama Zhou Tianzong ke negeri timur hanyalah artefak langit suci. Itu masih satu tingkat lebih rendah dari artefak suci yang menentang surga. Suara Zhou Tianzong dan dua lainnya tidak pelan. Tentu saja, banyak pejuang di sekitar Burning Sky Square mendengar kata-kata ketiganya. Terutama ketika kata-kata, artefak suci yang menentang surga, memasuki telinga mereka. Semua orang terkejut. Tidak bagus, tidak bagus, ayo pergi. Wajah Raja Jiang Xian dan Yin Wuxue menjadi pucat dalam sekejap. Sambil berteriak, mereka mengambil tongkat tulang Yin dan pedang paragon berbudil luhur dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Artefak suci yang menentang surga. Benda ini tiga tingkat lebih tinggi dari tongkat tulang Yin dan pedang paragon berbudil luhur di tangan mereka. Bahkan jika Mifen hanyalah seorang sage besar dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari artefak suci yang menentang surga, itu sudah cukup untuk menghancurkan artefak suci langit Yin mereka. Oleh karena itu, setelah keduanya mengetahui bahwa sungai magma adalah artefak suci yang menentang surga, mereka bahkan tidak peduli dengan status mereka sendiri dan segera melarikan diri. Lari sekarang, apakah sudah terlambat? Zuo Wen mencibir di wajahnya. Dia membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan sungai magma yang membentang melintasi cakrawala mengalir ke depan, menghalangi jalan Jiang Xian Wang dan Yin Wuxue. Di sisi lain, Zuo Wen menginjak magma yang mengalir melawan arus dan perlahan berjalan mendekat. Matanya dingin dan tanpa emosi saat dia menatap mereka berdua. Tatapannya penuh dengan kebrutalan. Mereka tidak tahu kenapa, tapi ketika Yin Wuxue dan Raja Jiang Xian melihat tatapan kejam di mata Zuo Wen, hati mereka mulai berdebar-debar. Para ahli yang telah mencapai tingkat kultivasi pada dasarnya mampu tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh masalah eksternal. Namun, pada saat ini, tatapan Zuo Wen membuat mereka berdebar-debar. Benar-benar tidak terbayangkan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki artefak suci yang menentang surga. Kamu hanyalah seorang sage besar belaka. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami hanya karena kamu memiliki artefak suci yang menentang surga? Kamu benar-benar terlalu naif, kata Yin Wuxue dengan suara lemah. Adapun Raja Jiang Xian, alisnya berkerut, memperlihatkan ekspresi yang berat. Apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak, kita akan tahu begitu kita mencobanya. Kenapa kamu begitu berisik di sini? Zuo Wen dengan ringan melontarkan kata-kata ini. Kemudian, dia menekan dengan tangan kanannya, dan sungai magma pemakan roh membentuk pusaran mengerikan yang menyapu Raja Jiang Xian Wang dan Yin Wuxue ke dalamnya. Mi Fen, kamu berani. Raja Jiang Xian Wang dan Yin Wuxue keduanya berteriak pada saat bersamaan. Namun, pusaran magma terlalu cepat, dan langsung menyelimuti mereka berdua, menyebabkan sosok mereka menghilang sepenuhnya. Asteris ledakan. Sungai magma tiba-tiba berkontraksi, dan dengan suara yang menggelegar serta jeritan yang memilukan, tiba-tiba sungai magma tersebut menyusut hingga ekstrim dan kemudian meledak. Magma yang tak terhitung jumlahnya memercik dan meluap di udara, menyebabkan bau aneh terbakar menyebar. Sosok Yin Wuxue dan Raja Jiang Xian Wang tidak pernah muncul lagi. Zuo Wen menarik lengan bajunya, dan dua sinar cahaya terbang ke tangannya. Kedua sinar cahaya ini menyatu, menampakkan wujud aslinya. Itu adalah pedang sage berbudiluhur milik Raja Jiang Xian Wang dan tongkat tulang Yin milik Yin Wuxue. Namun, kecemerlangan di permukaan kedua alat suci ini agak redup. Jelas sekali, mereka telah mengalami banyak kerusakan akibat ledakan sungai magma. Kedua alat suci ini seharusnya bisa digunakan setelah sedikit perbaikan. Menyingkirkan dua peralatan suci, Zuo Wen berbisik, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Asteris merasa asteris. Setelah sekian lama terdiam, suara orang yang menghirup udara dingin akhirnya memecah keheningan yang mencemaskan dan tidak nyaman ini. Semua orang tercengang. Mereka menatap hujan magma yang memenuhi langit dan terdiam aneh. Raja Jiang Xian Wang dan Yin Wuxue sama-sama mati, bahkan tulang mereka tidak tersisa. Akhirnya, seseorang bergumam dengan suara rendah, menceritakan kenyataan yang tak terbayangkan namun jelas di depan mata mereka. Kepala Keluarga Kepala Sekte Di Gunung ke-18, Pangeran Raven dan Jiang Licheng, yang dipegang di tangan Los, gemetar dan berteriak, seolah-olah mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Orang-orang dari Sekte Gagak Hitam dan keluarga Jiang Xian, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Zuo Wen menginjak sungai lava dan menatap keluarga Jiang Xian dan pejabat tinggi Sekte Gagak Hitam lainnya, yang berdiri di depannya dengan linglung. Dia mengucapkan kata demi kata. Namun, tanggapan terhadap Zuo Wen adalah keheningan yang lama. Raja Jiang Xian Wang dan Yin Wu Sue sudah meninggal, bagaimana mereka berani memprovokasi Mifan? Bukankah itu hanya mencari kematian? Mifan, bisakah kamu melepaskan Tuan Mudaku? Kepala Keluarga kami telah terbunuh. Dengan latar belakang Mifan, Anda tidak perlu memandang keluarga Jiang Xian saya. Orang tua ini memohon pada Mifan untuk melepaskan Tuan Mudaku. Tiba-tiba, Penatua Xian keluar dari kursi keluarga Jiang Xian, gemetar. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan tulus. Jiang Licheng telah memprovokasi saya berkali-kali. Saya sudah memaafkannya dengan tidak membunuhnya. Anda masih ingin saya melepaskannya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Kata Zuo Wen, tidak lagi memperhatikan Penatua Xian. Dia tiba-tiba mendarat di langit di atas Burning Sky Hall. Penatua Xian menghela nafas, perlahan berdiri dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak berani bicara lagi. Dia tahu bahwa Mifan tidak berencana melepaskan Jiang Licheng. Namun, Mifan tidak membunuh Jiang Licheng. Bagi keluarga Jiang Xian, ini adalah berkah tersembunyi. Master Sekte Zuo, Tuan Istana Yuan, saya, Mifan, bukanlah pembuat onar. Selama Anda menyerahkan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun ke tangan sampah itu, saya, Mifan, tidak akan menyebabkan masalah lagi. Masalah. Tubuh Zuo Wen dikelilingi oleh magma. Dia tampak seperti dewa dan iblis. Suaranya begitu keras hingga membuat gendang telinga semua orang sakit. Pada saat ini, Zhou Tianzong memegang Dark Flame Bruce dan perlahan mendarat di dekat Yuan Zibai. Los juga mendarat di samping Zuo Wen dengan gunung ke-18. Menghadapi pertanyaan Zuo Wen yang tak kenal takut, wajah Zhou Tianzong dan Yuan Zibai menjadi jelek. Pada saat yang sama, hati mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Mifan akan memiliki artefak suci yang menantang surga. Itu di luar dugaan mereka. Secara umum, hanya kekuatan di wilayah tengah yang memiliki artefak suci tersebut. Namun, Mifan punya satu. Tidak diragukan lagi, Mifan yang misterius ini mungkin berasal dari salah satu kekuatan besar di wilayah tengah. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Karena spekulasi ini, Zhou Tianzong dan Yuan Zibai tiba-tiba menjadi takut untuk mengambil tindakan. Di wilayah tengah, terdapat banyak kekuatan yang kuat. Terutama Kuil Primal Chaos, Empat Medan Perang Besar, dan Sembilan Klan Jimat Suci Agung. Mereka adalah eksistensi yang melampaui semua kekuatan lain di wilayah tengah. Bahkan kekuatan yang tidak sekuat Sembilan Klan Jimat Suci Agung, gabungan Sekte Surga Terbakar, dan Istana Salju hampir tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Kekuatan seperti Sekte Surga Terbakar dan Istana Salju memang bisa mendominasi salah satu dari empat wilayah besar. Namun, di wilayah tengah, yang penuh dengan kekuatan besar, mereka mungkin berada di bawah rata-rata. Oleh karena itu, setelah menebak bahwa Mifan adalah murid suatu kekuatan di wilayah tengah, Zhou Tianzong dan Yuan Zibai tidak berani bertindak sembarangan. Namun, mereka juga tidak mau berkompromi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Surga Terbakar. Jika mereka berkompromi dengan seorang junior, Sekte Surga Terbakar akan kehilangan seluruh wajahnya. Si Uzeh juga menyadari keraguan-raguan di wajah Zhou Tianzong dan Yuan Zibai. Ia segera berkata, ketua istana dan pemimpin Sekte Zhou, jangan tertipu oleh bajingan kecil ini. Orang ini sengaja menimbulkan masalah. Bagaimana kita bisa menyerahkan nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun begitu saja? Si Uzeh dipenuhi dengan kebencian. Nektar api terbakar selama 5.000 tahun adalah kunci untuk membantunya menerobos ke alam suci surgawi. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke alam suci surgawi sendirian. Teman kecilku Mifen, bagaimana kalau begini, kami akan memberikan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun ini kepada keponakan Xianzhe terlebih dahulu. Setelah pernikahan ini, Sekte Surga Terbakar saya pasti akan memperlakukan teman kecil Mifen sebagai tamu terhormat. Pada saat itu, kami akan memberikan Anda sesuatu yang tidak kalah dengan nektar api terbakar yang berusia 5.000 tahun ini. Nada bicara Zhou Tianzong jauh lebih sopan dari sebelumnya, karena dia memiliki kecurigaan dan ragu untuk bertindak gegabuh. Istana salju juga akan membukakan pintu untukmu, teman kecilku Mifen, selama kamu bisa membantu kami dengan bantuan kecil ini. Yuan Zibai menangkupkan tangannya dan berkata. Si Uzeh merasa sangat sedih saat melihat ini. Mifenlah yang sombong dan telah memukulinya hingga sedemikian rupa. Sekarang, Yuan Zibai dan Zhou Tianzong memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Si Uzeh merasa sangat tidak seimbang. Tentu saja, meski dia merasa tidak seimbang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa Yuan Zibai dan Zhou Tianzong telah menduga bahwa Mifen mungkin berasal dari kekuatan yang kuat. Itu sebabnya mereka sangat berhati-hati. Teman kecilku Mifen benar-benar luar biasa. Dia benar-benar membuat kepala istana-istana salju dan pemimpin Sekte Surga terbakar memperlakukannya dengan sangat sopan. Di kursi sembilan orang suci Sekte Surgawi, Sage Tianyu tidak percaya. Bagaimanapun, Mifen tidak peduli dengan reputasi Sekte Surga terbakar dan istana salju. Dia bahkan memberi pelajaran pada Si Uzeh. Dapat dikatakan bahwa dia sangat lancang dan sombong. Pada akhirnya, dia diperlakukan dengan sangat sopan. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mata mereka tertuju pada Mifen. Mereka tahu bahwa karena Zhou Tianzong dan Yuan Zibai telah merendahkan harga diri mereka, Mifen harus berhenti. Meski terasa seperti janji kosong, setidaknya mereka memberi jalan keluar pada Mifen. Sekte Surga terbakar dan istana salju bukanlah apa-apa. Apakah saya perlu menjadi tamu terhormat Anda? Saya tidak membutuhkan ini. Saya ingin nektar api terbakar yang berusia 5.000 tahun sekarang. 1565 Wajah Zhou Tianzong dan Yuan Zibai menegang. Mereka mengangkat kepala dan menatap Zua Wen. Mereka tidak menyangka Mifen begitu tidak berterima kasih padahal mereka sudah memberinya jalan keluar. Teman kecil Mifen, menurutku kamu sengaja membuat masalah, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Surga Pembakaranku takut padamu? Mata Zhou Tianzong berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata dengan muram. Aku benar-benar mengira Sekte Surga terbakarmu takut padaku. Hari ini, aku, Mifen, akan mengambil nektar api terbakar selama 5.000 tahun. Bukankah sia-sia membuangnya ke tempat sampah? Memberikannya kepadaku adalah cara terbaik untuk mendapatkannya, kata Zua Wen acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Mifen terlalu sombong, tapi di saat yang sama, banyak orang yang memandangnya dengan ejekan. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Mifen selanjutnya. Kekuatan Mifen tidak buruk, dan dia juga memiliki artefak suci yang menantang surga. Ditambah dengan pria botak, kekuatan bertarungnya sebenarnya sangat menakutkan. Namun, jika dia memaksa Sekte Surga terbakar dan istana salju terpojok, Mifen tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Di mata penonton, tindakan Mifen sangatlah bodoh. Adapun Baise, yang masih dalam masa pemulihan, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Mifen terlalu benci, menyebutnya sampah setiap kali dia membuka mulut. Bagi seseorang yang sombong dan sombong seperti dia, itu sungguh tak tertahankan. Adapun Muceng Sui, dia berdiri di antara tim Sekte Surga terbakar. Sepasang mata indahnya diam-diam mengamati semua ini, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya melihat dengan dingin dari samping. Bagus-bagus-bagus, kamu benar-benar sudah keterlaluan. 18 utusan api hitam, membentuk arai api hitam besar. Hari ini, tidak peduli betapa menakjubkannya latar belakang Anda, Sekte Surga terbakar saya akan membuat Anda merasakan kekuatan Sekte Surga terbakar saya. Zhou Tianzong bertepuk tangan dan tertawa karena marah. 18 utusan api hitam, yang berdiri dengan hormat di belakangnya, merespons dan terbang ke langit, meninggalkan 18 ekor api hitam panjang di langit. Dalam sekejap, api hitam membubung ke langit dan berubah menjadi burung phoenix hitam besar. Aura yang keluar dari tubuhnya seperti banjir, terus-menerus melonjak dan begelombang, menyebabkan banyak prajurit yang hadir gemetar dan kaki mereka gemetar. Black Phoenix adalah formasi ofensif menakutkan yang dibentuk oleh 18 orang suci. Setelah formasi ini digunakan, bahkan orang suci surgawi biasa pun harus mundur. Itu sangat terkenal di Southern Barbarian Lens. Oleh karena itu, ketika Black Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, banyak pemimpin yang duduk di kursi terkejut, dan napas mereka menjadi cepat. Formasi Black Phoenix yang dibentuk oleh 18 utusan api hitam terkenal di Barbarian Selatan. Ia pernah menaklukkan seluruh orang barbar selatan untuk Sekte Surga terbakar, menundukkan satu demi satu kekuatan. Oleh karena itu, ketika penguasa kekuatan tersebut melihat Phoenix hitam ini, tanpa sadar mereka merasa takut. Master Sekte, tidak perlu menyiapkan formasi api hitam untuk masalah sekecil ini, kan? Sebuah suara senyaman suara Oriole terdengar. Mu Cheng Sui, yang diam-diam memperhatikan, perlahan berjalan mendekat. Melihat Black Phoenix di langit, dia mengerutkan kening dan berkata, Chen Sui, jangan khawatir tentang masalah ini. Mi Fan ini sudah keterlaluan. Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, bagaimana kita bisa menyebarkan nama Sekte Surga terbakarmu? Yu Zhe berkata dengan wajah muram. Dia tidak menyangka Mu Cheng Sui akan berdiri. Dia adalah tunangannya, dan sekarang dia membela pria lain. Mudah untuk membayangkan betapa buruknya suasana hati Yu Zhe. Ha? Ha? Apa menurutmu aku hanya punya orang-orang ini di tanganku? Zua Wen tertawa. Mata Zhou Tianzong menyipit dan jantungnya bergetar. Mungkinkah Mi Fan tidak hanya membawa pria botak? Kekuatan pria botak saja tidak bisa dianggap remeh. Mungkin orang lain yang dibawa oleh Mi Fan tidak terlalu buruk. Senior Liu Si, Senior Mies, kamu juga harus keluar. Biarkan Sekte Surga terbakar melihat apakah kita memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Suara acu ta acu Zua Wen perlahan keluar. Setelah itu, dua ledakan sonic yang mengerikan datang dari langit. Hong Panjang. Hong Panjang. Dua gunung suci yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam reruntuhan Burning Heaven Plaza, berdiri berdampingan dengan gunung ke-18. Di puncak dua gunung, ada dua sosok tinggi berdiri diam di sana. Dari kedua sosok tersebut, salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan tiga garis merah di keningnya. Yang lainnya adalah seorang pria muda dengan wajah dingin dan mata dingin, membawa pedang batu lebar di punggungnya. Kedua orang ini tidak lain adalah Dewa Gunung ke-16 Mies dan Dewa Gunung ke-17 Liusi. Setelah memanggil Long Xiaotian dan tiga lainnya, Zua Wen juga diam-diam memanggil kedua orang ini. Sebelum identitasnya terungkap, Zua Wen tahu bahwa dia dapat mengandalkan kekuatan tiga Dewa Gunung untuk sepenuhnya mengintimidasi kekuatan yang ada, termasuk sekte surga terbakar. Bagaimanapun, identitas Mifen yang disamarkan oleh Zua Wen adalah misterius dan asal-usulnya tidak diketahui. Ditambah dengan usianya yang masih muda, kekuatan yang mengerikan, dan banyaknya kartu truf, mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan murid dari kekuatan besar di dunia tengah. Zua Wen memanfaatkan tebakan orang-orang, jadi dia bertindak sombong dan bahkan meremehkan sekte surga terbakar. Bagaimanapun, pengaruh sekte surga terbakar di dunia tengah hanya di bawah rata-rata. Jika Mifen yang disamarkan oleh Zua Wen benar-benar berasal dari Middle Earth, maka dia pasti memiliki standar yang tinggi tetapi kemampuannya rendah. Tentu saja, dia tidak akan terlalu memikirkan sekte surga terbakar dan istana salju. Jika dia benar-benar berkompromi dengan sekte surga terbakar, maka Zhou Tianzong mungkin akan curiga. Oleh karena itu, saat ini, Zua Wen harus bertindak. Selain itu, dia harus bertindak sopan dan bertindak sangat sok. Tuan naga ini memberimu nilai penuh karena bertindak sok. Di lautan kesadarannya, Xiao Hei mengacungkan jempolnya dan mau tidak mau mendecahkan lidahnya karena heran. Dalam sekejap, tiga gunung suci terbentang di Burning Heaven Plaza, hampir menghubungkan langit dan bumi, mengejutkan semua orang. Bahkan Zhou Tianzong merasakan sedikit rasa hormat. Los sudah cukup sulit untuk dihadapi, tapi Mifen ini sebenarnya punya dua lagi. Kekuatan besar macam apa yang akan mengirim tiga ahli untuk melindunginya? Apalagi hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa identitas Mifen bukanlah orang biasa. Saat ini, Zhou Tianzong memikirkan banyak hal. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dan mengusir Black Phoenix. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dan tersenyum, Aku ingin tahu apakah teman kecil Mifen berasal dari dunia tengah. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sok, Karena Master Sekte sudah menebaknya, mengapa kamu masih menanyakan pertanyaan seperti itu? Mendengar ini, hati Zhou Tianzong bergetar. Di sisi lain, Hu Ben-san dan Yuan Shibai saling memandang. Mereka tidak akan bertindak gegabuh. Meskipun gabungan tiga kekuatan besar tidak takut pada Mifen dan tiga lainnya, Mereka waspada terhadap kekuatan besar di belakang Mifen. Jika Mifen benar-benar murid dari kekuatan besar di dunia tengah, Mereka akan mendapat masalah besar jika benar-benar menyinggung orang seperti itu. Teman kecil Mifen, setidaknya kamu harus memberi tahu kami tentang latar belakangmu. Dengan begitu, kami akan yakin, bukan? Zhou Tianzong bertanya dengan hati-hati. Zhou Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah tanda di tangannya. Dia menunjukkannya kepada Zhou Tianzong dan berkata, Lihat ini. Anda harus tahu latar belakang saya. Tokennya sederhana dan tanpa hiasan. Namun, samar-samar memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Bagian depan token diukir dengan kata, Chaos, sedangkan bagian belakang diukir dengan kata, Chaos. Kuil kekacauan. Zhou Tianzong sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Bahkan rahang Yuan Shibai dan Hu Ben-san ternganga. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Hu Ben-san bahkan lebih lega. Awalnya, dia masih merenung karena dikalahkan oleh Mifen. Namun, dia merasa lega sekarang. Masuk akal jika seorang jenius dari kuil kekacauan mengalahkannya. Para pemimpin dari banyak kekuatan menjadi gempar. Jelas, mereka tidak menyangka murid kuil kekacauan akan datang ke hutan belantara selatan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Jadi teman kecil Mifen berasal dari kuil kekacauan. Maafkan aku atas penglihatanku yang buruk. Aku tidak mengetahui latar belakangmu. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Zhou Tianzong tersenyum hangat. Kuil kekacauan terkenal bahkan di empat wilayah besar. Semua orang mengetahuinya. Hu Ben-san dan Yuan Shibai juga mengatupkan tangan mereka. Mata mereka penuh antusias. Mereka tentu saja tidak berani meremehkan murid kuil kekacauan. Dia sebenarnya adalah murid kuil kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Hu Ben-san bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Zhou Wen secara alami menyimpan token itu. Token ini ditemukan di pecahan tubuh Cao Rong. Saat itu, serangga surgawi telah mencabik-cabik dan melahap mayat Cao Rong, menghancurkan semua cincin roh di tubuhnya. Namun medali yang mewakili identitasnya masih utuh. Kemudian ditemukan oleh keluarga Long dan diserahkan kepada Zhou Wen. Sebelum memasuki hutan belantara selatan, Zhou Wen sudah memikirkan rencana ini. Dia tahu bahwa identitas murid kuil kekacauan sangat berguna di empat wilayah utama. Haha, pemimpin sekte Zhou, kamu tidak perlu memberikan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun ke sampah itu. Berikan padaku, Zhou Wen berkata sambil tersenyum tipis. Mata Zhou Tianzong berkedip, di akhirnya sampai ke sisi Hu Ben-san. Yuan Zibai tidak menghentikan Zhou Tianzong. Keponakanmu, aku harus merepotkanmu kali ini. Serahkan nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun. Aku akan memberikan kompensasi padamu setelah ini. Zhou Tianzong berkata tanpa daya. Wajah Hu Ben-san menjadi pucat. Apalagi saat ia merasakan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Dia merasa sangat terhina, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memaksa tersenyum, Hu Ben-san mengeluarkan Phoenix Crystal dan menyerahkannya kepada Zhou Tianzong. Dia berkata, pemimpin sekte, ambillah. Zhou Tianzong mengambil Phoenix Crystal dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Zhou Wen. Dia tersenyum dan berkata, Mifen, nektar api terbakar berusia 5.000 tahun ini milikmu. Kamu boleh menerimanya. Zhou Wen mengambil Phoenix Crystal tanpa ragu-ragu. Pandangannya kembali tertuju pada Hu Ben-san. Dia berkata, Tuan Istana Muda dari Istana Salju sangat arogan sebelumnya. Mengapa saya tidak bertarung dengannya lagi? Mari kita lihat siapa yang lebih sombong dan mendominasi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Hu Ben-san menegang. Matanya menjadi gelap. Wajah orang-orang Istana Salju, yang dipimpin oleh Yuan Zibai, juga menjadi gelap. Haha, Mifen, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana Hu Ben-san bisa menjadi lawanmu? Kata Yuan Zibai sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, biarkan dia berlutut dan meminta maaf. Orang-orang di kuil kekacauan bukanlah orang-orang yang bisa tersinggung oleh siapapun. Hu Ben-san hanyalah seorang junior. Beraninya dia tidak menghormati saya. Dia terlalu berani. 1566 Wajah cantik Yuan Zibai menegang. Berdiri di belakang Yuan Zibai, mata Siu Zhe melebar saat dia menatap Zwa Wen. Mifen keterlaluan. Dia sebenarnya ingin dia berlutut dan meminta maaf. Ini keterlaluan. Mifen, jadi bagaimana jika kamu adalah murid kuil primal chaos? Saya, Siu Zhe, telah menyerahkan nektar api terbakar selama 5.000 tahun. Mengapa kamu masih begitu agresif? Siu Zhe sangat marah hingga dia gemetar. Wajah cantik Yuan Zibai berubah jelek saat dia berkata, Teman kecil Mifen, Kamu memaksakan keberuntunganmu. Siu Zhe telah menyerahkan nektar api terbakar. Mengapa kamu masih memaksanya? Zwa Wen mencibir, kuil primal chaos tidak bisa dihujat. Siu Zhe telah meremehkanku berkali-kali. Ini tidak menghormatiku dan kuil primal chaos di belakangku. Aku tidak mematahkan kakinya dan hanya memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Ini sudah merupakan toleransi terbesar. Tentu saja, jika Siu Zhe tidak mau menyerah, saya tidak keberatan menggunakan kekerasan. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengepalkan tangan kanannya. Sungai magma yang melahap jiwa membubung ke langit dan menutupi langit, berubah menjadi sungai magma yang tak ada habisnya. Los, Liu Xi, dan Mies mendekat selangkah demi selangkah dengan tiga gunung suci. Niat membunuh langsung memenuhi sekeliling. Aura yang dipancarkan Los dan dua lainnya saja sudah cukup membuat banyak orang gemetar ketakutan. Mungkin, meskipun semua kekuatan yang hadir bergabung, mereka mungkin bukan tandingan Liao Xi dan dua lainnya. Satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah kekuatan penguasa dari empat wilayah besar, Sekte Langit Terbakar, Istana Es Salju, dan Sekte Harimau Ganas. Siu Zhe, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Bagaimanapun, segalanya telah meningkat hingga saat ini. Itu tidak menguntungkan siapapun. Apakah Anda ingin semua orang terseret ke bawah karena Anda? Tiger Brake mau tidak mau bertanya pada Siu Zhe ketika dia melihat niat membunuh muncul di mata Mifen. Tiger Brake benar, Keponakanmu hanya perlu meminta maaf dan semuanya akan terselesaikan. Kenapa tidak? Kata Gunung Runtuh Hari mau perlahan. Mata Zhou Tianzong berkedip. Dia memandang Yuan Zibai dan berkata dengan lembut, Zibai, agar pernikahan ini terus berlanjut, menurutku kita tidak perlu mempermasalahkannya, bukan? Wajah cantik Yuan Zibai membeku. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti. Setelah itu, Yuan Zibai menoleh ke arah Yu Zhe dan berkata, Yu Zhe, demi gambaran besarnya, aku hanya bisa menyalahkanmu untuk saat ini. Bao Zhe mundur selangkah, wajahnya pucat. Dia tahu bahwa Yuan Zibai dan Zhou Tianzong telah berkompromi lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, Xian Zhe dengan kuat menahan penghinaan di hatinya. Dengan bunyi celepuk, dia langsung berlutut di tanah dan menghadap Zou Wen yang tinggi dan perkasa. Dia berkata, Mifen, saya, Xian Zhe, memiliki mata tetapi sebelumnya gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Anda dapat memaafkan kesalahan saya yang tidak disengaja. Suara mendesing. Saat Yu Zhe berlutut untuk meminta maaf, keributan terjadi di kerumunan. Tidak ada yang menyangka Yu Zhe akan benar-benar berlutut dan meminta maaf. Zou Wen melirik Yu Zhe dengan acuh tak acuh, lalu pandangannya tertuju pada Muceng Shui. Dia tersenyum dan berkata, Sain Tes, lihat penampilan Yu Zhe yang pengecut. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Menurutku sebaiknya kamu membatalkan pernikahan ini saja. Membiarkan sampah seperti itu layak untukmu hanyalah sebuah penghinaan bagimu. Berderak. Si Yu Zhe dengan erat mengepalkan tangannya. Dia merasa sangat terhina di hatinya ketika dihadapkan dengan kata-kata mengejek Zou Wen. Menghina dia seperti ini di depan tunangannya, di mana wajahnya. Namun, dia tak berani membantah. He he, Mifen, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, pernikahan antara sekte surga terbakar dan istana salju telah ditetapkan. Zou Tianzong tersenyum. Zou Wen tersenyum palsu dan berkata, Itu benar. Karena hari ini adalah hari besar gadis suci, sebagai tamu, tentu saja aku harus mengambil sesuatu sebagai hadiah untuk pernikahanmu. Saat dia berbicara, Zou Wen perlahan mengeluarkan bunga teratai tujuh warna dari cincin rohnya. Di tengah bunga teratai, pil tujuh warna melayang dengan tenang. Jika dilihat lebih dekat, inti dari bunga teratai tujuh warna adalah pil tujuh warna. Sedangkan untuk bunga teratai tujuh warna, itu hanyalah perwujudan dari energi obat agung dari pil tujuh warna. Pil surgawi tujuh roh. Ini bukan pil surgawi tujuh roh, kan? Zou Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia mengenali pil surgawi tujuh roh di telapak tangan Zou Wen. Mungkinkah pil surgawi tujuh roh yang dirumorkan dapat membuat seseorang terlahir kembali dan mencapai tingkat penciptaan? Pil surgawi ini langka di dunia. Dikatakan bahwa setelah menghonsumsi pil surgawi tujuh roh ini, seseorang dapat menjalani tujuh transformasi dan memperoleh ciptaan yang hebat. Hu Ben San dan Yuan Zibai sama-sama tergerak, mata mereka menyala-nyala. Pil surgawi ini begitu hebat sehingga bahkan tuan seperti mereka pun merasakan gelombang kegembiraan. Zou Tianzong bahkan lebih gembira lagi. Bahkan sekte surga terbakar mungkin tidak bisa mengeluarkan pil surgawi seperti itu. Niat Mifan memberikannya kepada Mu Chengzui membuat Zou Tianzong semakin yakin akan identitas Mifan sebagai murid kuil keos. Saat dia berbicara, Zou Wen perlahan berjalan menuju Mu Chengzui, memegang bunga teratai tujuh warna di tangan kanannya. Itu seperti mimpi dan pemandangannya sangat indah. Zou Tianzong dan orang-orang dari sekte surga terbakar tidak menghentikan Zou Wen untuk bergerak maju. Lagi pula, bagaimana mereka bisa menghentikan seseorang memberikan sesuatu yang begitu berharga. Orang ini benar-benar datang ke kota surga terbakar demi orang suci. Semua pria sama. Di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci, Xia Bingyu melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit cemburu. Adik Junior, jangan bilang kamu menyukai Mifan ini. Han Yu tiba-tiba berkata pada Xia Bingyu sambil tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya tidak suka laki-laki. Saya suka wanita. Xia Bingyu seperti seekor tikus yang ekornya diinjak saat dia membalas Han Yu dengan agak gelisah. Han Yu tertawa dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Jika dia benar-benar murid kuil kekacauan, dia tidak berhutang apapun kepada kami. Sebaliknya, kami berhutang budi padanya. Xia Bingyu terkejut dan terdiam. Dia menghela nafas dan mengangguk sedikit. Ketika Zhuawan akhirnya tiba di depan Mu Chengzui, dia perlahan membungkuk dan menyerahkan bunga teratai tujuh warna kepada Mu Chengzui. Dia bertanya sambil tersenyum, Chenzui, aku secara khusus menyiapkan bunga teratai tujuh warna ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Mu Chengzui terkejut. Mata indahnya pertama kali menatap pemuda yang tersenyum di depannya. Ia bisa melihat kerinduan dan rasa memanjakan di mata pemuda itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat mata itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Bunga teratai tujuh warna ini adalah hadiahku untukmu sebagai permintaan maaf. Aku benar-benar minta maaf karena aku tidak bisa membawamu kembali terakhir kali. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untukku, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Karena tindakan impulsifku, aku menempatkanmu dalam situasi yang sulit. Setelah mengatakan ini, Zhuawan perlahan memegang tangan Mu Chengzui yang seperti batu giok dan dengan lembut meletakkan bunga teratai tujuh warna di telapak tangannya. Mu Chengzui secara tidak sadar ingin menarik tangannya, tetapi ketika dia melihat mata lembut itu, dia tidak melepaskan tangannya. Zhou Tianzong dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata Mifen agak aneh. Berdasarkan nada bicaranya, mungkinkah dia mengenal Mu Chengzui sebelumnya? Hu Yanze sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Mu Chengzui adalah tunangannya. Sekarang, tunangannya benar-benar sedang memegang tangan seorang pria di depannya dan menerima hadiah dari pria tersebut. Hu Yanze benar-benar marah. Apakah kamu masih ingat kisah Hu Sangui dan Chen Yuan Yuan? Zhuawan bertanya dengan lembut. Mu Chengzui bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Cerita apa itu? Itu cerita yang sangat bagus. Itu cerita yang sangat kamu sukai. Apakah kamu ingin mendengarnya? Zhuawan berkata sambil tersenyum. Ya, aku ingin mendengarnya. Mu Chengzui mengangguk saat senyuman muncul di wajahnya. Zhuawan perlahan menarik Mu Chengzui ke dalam pelukannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Mu Chengzui merasa bingung. Ia tidak menyangka pemuda di depannya akan tiba-tiba memeluknya. Namun entah kenapa, dipeluk oleh orang ini terasa sangat hangat dan nyaman. Perasaan yang familiar. Seolah-olah aku pernah bersandar ke pelukan seseorang sebelumnya dan mendengarkan orang itu menceritakan sebuah kisah kepadaku. Mu Chengzui bergumam dengan suara rendah. Dia perlahan menyandarkan kepalanya ke dada kokoh Zhuawan. Pelukan ini membuatnya merasa hangat dan nyaman. Jika dia bisa, dia ingin tetap seperti ini selamanya. Wu Sanghui, komandan celah Shanghai, sangat marah hanya karena Chen Yuan Yuan diambil oleh Liu Zhongmin. Dia menolak menyerah kepada Li Zicheng dan memimpin pasukan King ke celah tersebut. Zhuawan perlahan mulai menceritakan kisah Wu Sanghui dan Chen Yuan Yuan. Ekspresinya terfokus dan matanya seperti air. Hasil. Saat Zhuawan dan Mu Chengzui berpelukan, Burning Heaven Plaza menjadi gempar. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan banyak orang yang bingung. Gadis suci dari sekte surga terbakar sama murninya dengan es dan batu giok. Dia sedingin es dan es. Orang asing tidak bisa mendekatinya. Bahkan tunangannya, Yu Shize, tidak memiliki ekspresi yang baik. Tapi kini, dia memeluk Mifen begitu erat. Kamu, kamu, kamu jalang. Yu Shize tidak tahan lagi. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah dan pingsan. Teman kecil Mifen, apa maksudnya ini? Mengapa kamu tidak melepaskan Chen Shui? Wajah Zhou Tianzong menjadi sangat jelek. Niat membunuh meledak dari tubuhnya dan samar-samar dia bisa merasakan keanehan Mifen ini. Siapa kamu? Ceritamu sangat familiar, matamu sangat familiar, dan oramu sangat familiar. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Pada saat ini, Mu Chengzui tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang berair dipenuhi dengan air mata yang berkilau dan bening, dan dua garis air mata mengalir di pipinya yang halus. Saat Zhuawan menceritakan kisahnya, hati Mu Chengzui benar-benar tergerak. Dia tidak bisa menahan air matanya agar tidak mengalir. Dia tidak tahu mengapa dia menangis. Hatinya diliputi rasa panik, panik karena telah melupakan orang penting. Siapa orang itu? Dia tidak ingin melupakannya. Zhuawan tidak peduli dengan Zhou Tianzong. Dia membungkuk dan mencium dahi putih Mu Chengzui. Tangannya memeluknya erat dan dia dengan lembut berkata, Saya Zhuawan. Chen Shui, mungkin kamu telah melupakanku, tetapi aku tidak akan pernah melupakanku dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melupakanku. 1567 Suara Zhuawan sangat lembut dan lembut, tetapi sangat tegas. Dia tidak menyembunyikan suaranya. Kini, wanita yang diimpikannya siang dan malam berada tepat di hadapannya. Dia tidak ingin bersembunyi lagi. Dia ingin membawanya pergi secara terbuka. Suara mendesing. Meskipun suara Zhuawan lembut, para prajurit yang hadir bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka mendengar kata-kata Zhuawan dengan jelas. Tentu saja, karena mereka semua berasal dari pasukan Barbar Selatan, mereka tidak familiar dengan nama Zhuawan. Mata mereka dipenuhi keraguan. Zhuawan, bukankah namanya Mifen? Kenapa dia menyebut dirinya Zhuawan sekarang? Para pemimpin pasukan yang hadir bingung dan mau tidak mau bertanya. Mata beberapa prajurit berkedip-kedip seolah-olah mereka mempunyai pemikiran lain. Beberapa pejuang telah mendengar beberapa rumor dan memahaminya. Tubuh Zhou Tianzong bergetar. Matanya membelalak saat dia menatap punggung Zhuawan. Wajahnya berubah dari merah menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi ungu. Akhirnya, dia berteriak, Kamu Zhuawan. Kemarahan Zhou Tianzong juga menarik perhatian orang lain. Banyak orang yang bingung mengapa Zhou Tianzong begitu marah. Hu Bengshan dan Yuan Zibai saling berpandangan. Yuan Zibai mengerutkan kening dan berkata kepada Hu Bengshan, Mungkinkah Zhuawan itu Ryuka Zhuawan yang disebutkan Zhou Tianzong? Hu Bengshan dan Yuan Zibai telah mendengar banyak tentang Zhuawan dari Zhou Tianzong. Mereka tahu bahwa Ryuka yang menghancurkan Balai Naga Biru di negeri timur telah bangkit dari tangan Zhuawan. Dari mana dia mendapatkan token Kuil Primal Chaos? Hu Bengshan bertanya dengan ragu. Yuan Zibai menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Serangga langit telah muncul di timur, dan mereka tidak mengetahui detail pertempuran itu. Jadi, mereka sangat bingung. Zhuawan bukanlah murid Kuil Chaos, tapi dia memiliki medali identitas Kuil Chaos. Namun, Zhuawan tahu bahwa Cao Rong, murid Kuil Primal Chaos, telah dibunuh oleh serangga surgawi dalam pertempuran di negeri timur. Kemungkinan besar, token identitas Cao Rong telah diperoleh oleh Zhuawan. Terlebih lagi, kelakuan Mifan sangat tidak biasa. Sekarang Mifan sedang memeluk Mu Chengzui dan berinisiatif menyebutkan namanya, Zhou Tianzong tahu bahwa Mifan tidak sedang mempermainkannya. Identitas asli orang ini adalah Zhuawan. Padamkan, 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 padamkan. Apakah Anda ingin memadamkan sekte surga terbakar saya? Nama yang sangat kejam. Zhou Tianzong mendengus dan melangkah keluar dengan kaki kanannya. Dengan dark flame berus di tangannya, dia menggambar garis hitam panjang di langit dan berlari menuju Zhuawan. Ledakan Sebuah gunung suci tiba-tiba muncul di depan Zhou Tianzong. Saat api hitam yang mengerikan menghantam gunung suci, itu hanya membuatnya sedikit bergetar. Kemudian menjadi stabil seperti gunung tai. Zhou Tianzong mundur beberapa ratus langkah. Dia menatap dingin ke arah Los di gunung suci dan berkata, Minggir. Dengan itu, Zhou Tianzong tidak lagi menahan diri. Dia mengarahkan dark flame berus ke udara dan membuat sketsa gambar burung aneh dan binatang aneh. Burung-burung aneh dan binatang-binatang aneh ini bergegas keluar seolah-olah mereka telah menjelma. Menggunakan api hitam sebagai medianya, mereka semua menerkam gunung suci raksasa itu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Los mencibir dan memenjarakan pangeran Raffen dan Jiang Licheng. Kemudian, dia melemparkan mereka ke dunia batin gunung ke-18. Kemudian, Los mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke permukaan gunung ke-18. Tiba-tiba, cahaya cemerlang memenuhi udara dan gunung ke-18 menyusut menjadi sebuah batang panjang. Bang! Liao Xi mengayunkan tongkat panjang di tangan kanannya. Tubuhnya bergerak mengikuti tongkat. Segera, bayangan batang keluar dari seluruh langit. Burung dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari api hitam yang menyerbu meledak satu demi satu. Astaga! Setelah menghancurkan burung aneh dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya, Los turun dari langit seperti banjir dan tiba di depan Zhou Tianzong dalam sekejap. Dengan ayunan tongkatnya, ribuan bayangan muncul dan menghancurkan langit dan bumi. Sangat menakutkan. Wajah Zhou Tianzong berubah jelek. Dia sempat meremehkan kekuatan Los. Dia tidak menyangka orang ini sekuat itu. Serangannya dengan dark flame Bruce dihancurkan dengan mudah. Delapan belas utusan api hitam, dengarkan. Aku memerintahkanmu untuk menjatuhkan Zhuawan dengan eselon atas sekte tersebut. Kamu diizinkan untuk membunuhnya. Zhou Tianzong berteriak dengan marah. Dengarkan. Di langit, Black Phoenix yang besar menjulurkan lehernya dan mengeluarkan teriakan panjang. Kemudian, tiba-tiba ia jatuh dan mendarat tidak jauh dari Zhuawan, terbelah menjadi delapan belas angka. Mereka adalah delapan belas utusan api hitam. Delapan belas utusan api hitam berdiri di delapan belas arah berbeda, menatap Zhuawan yang sedang memeluk Muceng Shui. Di belakang delapan belas utusan api hitam, sosok-sosok kuat muncul secara samar-samar. Jumlahnya lebih dari seratus. Sosok-sosok ini memiliki aura yang luas, dan Saint Might mereka seperti gunung. Tidak ada keraguan bahwa lebih dari seratus sosok yang muncul semuanya adalah orang suci setengah langkah. Tentu saja, ada juga beberapa orang suci tingkat sage besar di antara mereka. Sungguh barisan yang menakutkan. Sekte langit terbakar telah bersembunyi begitu dalam. Mereka sebenarnya menyembunyikan begitu banyak ahli. Melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya, para penguasa berbagai kekuatan di Burning Heaven Square terkejut. Di permukaan, para ahli dari sekte surga terbakar hanyalah Zhou Tianzong dan delapan belas utusan api hitam. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa sekte surga terbakar memiliki banyak biksu setengah langkah, jumlahnya tidak melebihi seratus. Namun kini, jumlah ahli yang muncul ke permukaan telah melebihi seratus. Dengan begitu banyak ahli, itu sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di negeri barbar selatan. Bahkan Yuan Zibai dan Hu Ben San memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Jelas sekali, mereka sedikit terkejut dengan latar belakang sebenarnya dari sekte langit terbakar. Pada saat ini, Zhou Tianzong memandang Yuan Zibai dan Hu Dun San dan berkata dengan suara yang dalam, Saudari Zibai, Saudara Dun San, sudah ku bilang padamu bahwa Zouan memiliki artefak suci abadi. Dia mampu membuat Ryuka bangkit begitu cepat dan menghancurkan Aula Naga Biru dalam waktu sesingkat itu karena artefak suci abadi itu. Terlebih lagi, Aula Naga Biru hancur karena dia. Kamu tidak akan hanya duduk dan menonton, kan? Suara mendesing. Hu Dun San dan Yuan Zibai saling memandang dan tersenyum. Pemimpin sekte Zhou benar. Balai Naga Biru adalah penguasa Tanah Timur. Sebagai penguasa empat wilayah, kita harus bekerja sama dan saling membantu. Karena Zouan ini adalah pemimpin Ryuka dan merupakan penyebab di balik penghancuran Aula Naga Biru, penguasa dari empat wilayah secara alami memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan menegakkan keadilan bagi Aula Naga Biru. Hu Dun San menginjak kaki kanannya, dan Saint Energy yang mengerikan membubung ke langit seperti jembatan panjang yang menutupi langit. Saint Energy menjadi semakin menakutkan, dan berubah menjadi bayangan harimau putih besar. Hu Dun San melompat dan membawa banyak anggota sekte harimau ganas ke langit dan bergegas ke sisi Zhou Tianzong. Yuan Zibai memanggil kereta salju dan membawa orang-orang di istana salju. Dia mengikuti di belakang Hu Dun San dan mendarat di samping Zhou Tianzong. Kali ini Hu Dun San dan Yuan Zibai tidak membawa banyak orang. Hu Dun San membawa 30 orang, dan Yuan Zibai membawa lebih banyak, total 50 orang. Meski jumlah orangnya tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah elit. Yang paling lemah di antara mereka adalah Demisein. Bagaimanapun, mereka masing-masing adalah penguasa wilayah barat dan wilayah utara. Namun, orang-orang yang dikumpulkan oleh Hu Dun San dan Yuan Zibai masih belum sebanding dengan barisan yang dikirimkan Zhou Tianzong. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte surga terbakar. Haha, kamu ingin menggangguku dengan angka. Aku, Mies, akan menemanimu. Terdengar tawa liar, Mies dan Liu Xi masing-masing bergegas membawa gunung ke-16 dan gunung ke-17. Mereka berdiri di depan Zhou Tianzong dan orang-orangnya dengan cara yang liar dan tidak terkendali. Sekte surga terbakar, sekte harimau ganas, dan istana salju telah bergabung. Tiga penguasa yang bekerja sama mungkin bisa menghancurkan segalanya. Itu terlalu menakutkan. Ketika sekte surga terbakar, sekte harimau ganas, dan istana salju menampilkan kekuatan mereka masing-masing, banyak kekuatan di kursi sekitarnya tergerak dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Jika ketiga kekuatan penguasa bergabung, mereka akan mampu membunuh siapapun di empat wilayah utama. Kekuatan gabungan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan semua kekuatan di Burning Sky Plaza. Semua orang tahu bahwa Zhou Wen mungkin sudah tamat. Bahkan jika anak ini memiliki tiga asisten dengan kekuatan yang menakutkan di sisinya, tidak diragukan lagi itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon ketika menghadapi tiga kekuatan tuan, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya. Di sisi lain, 18 utusan api hitam memimpin banyak ahli dari sekte surga terbakar untuk mengepung Zhou Wen dan Mu Cheng Sui. Phoenix hitam terbungkus dalam api hitam yang menutupi langit seperti awan gelap. Lepaskan orang suci dan lumpuhkan kultifasimu sendiri. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tatapan utusan api hitam yang pertama tampak dingin ketika dia menatap Zhou Wen yang sedang memeluk Mu Cheng Sui. Suara gemuruhnya yang terhadap bergema, bergemuruh di telinga semua orang. 18 utusan api hitam telah membentuk susunan api hitam. Susunan ini sangat berbahaya. Bahkan seorang ahli suci surgawi biasa pun mungkin tidak akan mampu menolaknya. Cepat lari! Mu Cheng Sui dengan lembut mendorong Zhou Wen menjauh. Ekspresinya kembali normal. Mata indahnya menatap pemuda aneh namun familiar di depannya dengan tatapan yang rumit. Akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata. Kalau begitu, apakah kamu bersedia ikut denganku? Zhou Wen berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata indah Mu Cheng Sui berkedip. Dia berbisik, kamu memang memberiku perasaan akrab. Tapi apakah kita benar-benar mengenal satu sama lain sebelumnya? Apa hubungan kita sebelumnya? Mendengar kata-kata Mu Cheng Sui yang sedikit ragu, hati Zhou Wen sakit. Otot wajahnya mulai berkontraksi dan berubah, kembali ke tampilan aslinya. Dia membelai rambut Mu Cheng Sui dan berkata dengan lembut, mungkin kamu tidak mengenalku sekarang. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa kami pernah menjadi orang yang paling intim. Kami adalah sepasang kekasih. Kamu adalah kekasihku. Aku bilang aku akan membawamu pergi. Aku akan melakukannya sekarang. Sekte surga terbakar tidak bisa menghentikanku. Berbicara sampai di sini, seluruh Burning Sky Plaza mulai bergetar hebat. Kursi-kursi yang melayang di atas alun-alun mulai bergetar hebat di bawah getaran yang mengerikan ini. Beberapa kursi bahkan hancur, dan seniman bela diri yang duduk di atasnya terjatuh dari tempat duduk mereka. Setelah itu, kerumunan yang duduk di kursi terkejut saat mengetahui bahwa sebuah istana yang sangat besar perlahan-lahan muncul di kehampaan di belakang Suo Wen. Di permukaan istana ini, bayangan naga besar muncul. Bayangan naga menelan langit dan bumi, mengguncang bumi. Istana yang sangat besar. Istana macam apa ini? Di kursi, banyak seniman bela diri mundur saat mereka menatap istana naga Azure yang tiba-tiba muncul. Astaga! Astaga! 1568! Banyak toko berkumpul di sekitar Zuo Wen seperti awan gelap, mengelilinginya seperti cangkang kura-kura. Mereka sepertinya melindungi Zuo Wen. Long Tian memberi hormat kepada Tuan Long Wen. Long Tian maju selangkah, berlutut dengan satu kaki di depan Zuo Wen sambil berteriak dengan hormat. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Saat Long Tian berlutut di tanah, banyak toko kuat di belakangnya juga berlutut di tanah dan berteriak dengan penuh semangat, salam kepada Tuan Long Wen. Suaranya seperti petir yang melesat ke langit dan memekakkan telinga karena bergema tanpa henti. Sungguh formasi yang menakutkan, Zuo Wen ini memiliki begitu banyak ahli di belakangnya dan semuanya bermargalong. Mungkinkah mereka Ryuka dari negeri timur? Itu tidak mungkin, bukankah Ryuka dihancurkan 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana mereka bisa muncul lagi? Dikatakan bahwa mereka telah bangkit kembali dan pernahkah kamu mendengar tentang pergolakan besar di negeri timur? Ketika para ahli Ryuka bergegas keluar dari Aula Naga Biru, banyak kultifator yang tergerak. Pada saat yang sama, beberapa petani yang mempunyai informasi lebih banyak mengingat pergolakan besar di negeri timur. Meskipun mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya dari pergolakan besar ini, mereka tahu bahwa Istana Naga Azure, penguasa tanah timur, telah mengalami perubahan besar dalam pergolakan besar ini. Tampaknya telah digantikan oleh kekuatan baru. Ketika Zuawan dan ahli Ryuka lainnya tiba, beberapa orang yang telah menebak kebenarannya menjadi tercerahkan. Mereka tahu bahwa rumor kehancuran Aula Naga Biru bukannya tidak berdasar, dan seharusnya benar. Ini karena kekuatan para ahli yang dikirim oleh Ryuka sangat menakutkan, dan mereka tidak lebih lemah dari Sekte Surga Terbakar. Tidak heran mereka bisa menghancurkan Blue Dragon Hall. Namun, sekarang Sekte Surga Terbakar telah bergabung dengan Sekte Harimau Ganas dan Istana Salju, Ryuka sendiri mungkin tidak mampu melawan mereka. Pembudidaya Jiwa Naga, keluarlah dan siapkan formasi Naga Biru. Cabut semua bulu burung hitam di langit itu. Mari kita lihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Zuawan berkata kepada orang-orang dalam kelompok itu, dan segera, puluhan sosok berjalan berdampingan dan berdiri tidak jauh di belakang Long Tian. Lepaskan Jiwa Naga, formasi. Long Tian berteriak, dan raungan naga terdengar dari tubuhnya, dan naga sepanjang seribu kaki membubung ke langit. Aduh! Aduh! Saat Long Tian melepaskan Jiwa Naganya, lusinan prajurit Jiwa Naga juga melepaskan Jiwa Naga mereka sendiri. Jiwa Naga ini membubung ke langit dan saling terkait satu sama lain. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi naga pucat besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Formasi Naga Biru terinspirasi oleh formasi Sembilan Naga Suci di Pantai Safir oleh Zuawan, dan itu adalah formasi kuat yang telah dia simpulkan di Aula Naga Biru selama 90 tahun terakhir. Adapun mengapa begitu banyak pembudidaya Jiwa Naga tiba-tiba muncul di Ryuka, alasan utamanya adalah Zuawan dan Long Xiao Tian telah memperoleh Jiwa Naga dari Pantai Safir yang tersembunyi di Gua Rahasia Aula Naga Biru, dan telah dimasukkan ke dalam tubuh orang-orang berbakat. Generasi muda Ryuka. Karena itulah begitu banyak pembudidaya Jiwa Naga tiba-tiba muncul di Ryuka, dan kekuatan formasi Naga Biru yang dibentuk oleh begitu banyak Jiwa Naga tidak dapat dibayangkan. Pergi, bunuh burung campuran hitam itu. Begitu Naga Biru muncul, ia membubung ke langit dan langsung menuju Phoenix Hitam. Delapan belas utusan api hitam yang disembunyikan di Black Phoenix semuanya marah, dan pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Formasi api hitam yang mereka buat adalah Phoenix Hitam yang mulia, dan sekarang disebut burung hitam. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Mati. Delapan belas utusan api hitam meraung, dan Phoenix Hitam menjerit panjang. Api hitam membakar langit, dan elang itu membubung ke langit dengan kecepatan kilat. Gemuruh. Api hitam itu seperti bilah, dan langsung menembus kehampaan dan mendarat di depan naga biru. Namun, naga biru juga sangat kuat, dan cakar naga menghantam seberat gunung, dan merobek api hitam itu. Ledakan. 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 Dalam sekejap, Phoenix Hitam dan naga biru bertabrakan. Cakar naga biru menyapu langit, tetapi Phoenix Hitam tidak takut, dan ia mengepakkan sayapnya. Keduanya bertarung hingga langit menjadi gelap, matahari dan bulan meredup. Kekuatan semacam itu membuat banyak seniman bela diri diam-diam menamparkan bibir mereka. Untuk menghindari bencana yang tidak terduga, banyak dari mereka yang mundur dan tidak mau mendekati Burning Skysquare. Namun, Phoenix Hitam dan naga biru merasa khawatir, dan mereka tidak bertarung di dekat tanah. Sebaliknya, mereka membubung ke langit sejauh ribuan mil. Tangisan naga dan tangisan burung Phoenix membubung ke langit, menembus emas dan membelah batu. Pemandangan menakjubkan pertarungan naga dan burung Phoenix mengguncang seluruh wilayah luas Barbarian Selatan. Bahkan di wilayah perbatasan Barbarian Selatan, ada seniman bela diri yang samar-samar bisa mendengar teriakan naga dan burung Phoenix yang sepertinya mampu menembus segalanya. Menyerang, bunuh semua orang Ryuka ini, dan semua orang di sini. Ini adalah Ryuka yang menghancurkan Balai Naga Biru. Aula itu adalah artefak suci abadi yang legendaris. Jika kamu dapat membantu sekte surga terbakar untuk menjatuhkan artefak suci abadi, setiap orang akan mendapat bagian dari harta karun di dalamnya. Wajah Zhou Tianzong sedikit muram, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke Burning Skysquare. Kali ini, ada 50 hingga 60 kekuatan yang berpartisipasi dalam aliansi pernikahan antara sekte surga terbakar dan istana salju. Jika mereka benar-benar bergabung dengan sekte surga terbakar, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Artefak suci abadi. Aula ini sebenarnya adalah artefak suci abadi. Artefak suci tipe Aula pada umumnya adalah artefak suci abadi. Artefak tersebut tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, tapi saya khawatir artefak tersebut berisi harta yang tak ada habisnya. Jika kita bergabung dengan sekte surga terbakar, kita bahkan tidak akan mendapat bagian dari artefak suci abadi jika kita melewatkan kesempatan ini. Di kursi, para pemimpin dari berbagai kekuatan menunjukkan kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Dalam pandangan mereka, sekte surga terbakar, sekte harimau sengit, dan istana salju, ketiga penguasa ini, telah bergabung. Jadi bagaimana jika Ryuka itu kuat? Nasib terakhir mereka adalah kekalahan telak. Mungkin beberapa pemimpin dari berbagai kekuatan mengetahui bahwa Zhou Tianzong menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Godaan artefak suci abadi sangat menggoda. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan artefak suci abadi pada akhirnya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Lagi pula, banyak ahli di Ryuka yang memiliki banyak artefak suci yang mendalam di tangan mereka. Bahkan sekte surga terbakar mungkin tidak mampu mengeluarkan begitu banyak artefak suci yang mendalam, tapi Ryuka dilengkapi dengan begitu banyak artefak suci. Tidak ada keraguan bahwa artefak suci yang mendalam ini diperoleh dari Aula Azure Dragon. Hal ini membuat banyak petani gelisah. Mereka tahu bahwa selama mereka bisa merebut Azure Dragon Hall, mereka akan merebut harta karun. Terlebih lagi, harta karun ini kemungkinan besar berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari hasil jarahan, itu tetap akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa banyak kekuatan tergoda meskipun mereka mengetahui niat jahat Zhou Tianzong. Ayo kita bunuh mereka. Selama kita menangkap Zua Wen, kita akan mendapatkan Aula Naga Azure. Pada saat itu, aku, Zhou Tianzong, akan menjamin bahwa setiap orang akan mendapat bagian dari harta karun di dalamnya, kata Zhou Tianzong dengan sabar. Orang tua yang tercelah, kamu benar-benar menghasut sekelompok orang untuk dikuburkan bersama sekte surga terbakar. Bagaimanapun juga, kamu adalah kekuatan besar di negeri barbar selatan. Kamu tergoda dengan dorongan seperti itu. Maka saya hanya bisa mengatakan bahwa anda sebodoh babi. Zua Wen memperingatkan sambil menyipitkan matanya dan menatap dingin kekuatan yang tergoda dari negeri barbar selatan. Aku pikir kamu takut. Semuanya? Ayo pergi. Itu adalah artefak suci abadi. Bahkan jika itu adalah harta karun di dalam artefak suci abadi, apakah kamu pikir kita bisa mendapatkannya jika kita tidak memiliki kesempatan? Ini adalah peluang di depan kita. Jika kita tidak merebutnya, kita akan menyesalinya di kemudian hari. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam di kursi sekte gagak hitam berteriak. Orang tua ini seharusnya adalah seorang tetua dari sekte gagak hitam. Namun, begitu lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, sebuah tangan besar terulur dari kekosongan di belakangnya dan mencubitnya. Poci. Mata lelaki tua berjubah hitam itu membelalak. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kehampaan yang hancur di belakangnya. Sosok ini tak lain adalah Zwawen. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Orang tua berjubah hitam itu bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu tidak tahu hukum kehampaan? Zwawen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan remasan tangan kanannya, lelaki tua berjubah hitam itu berteriak dengan sedih dan meledak menjadi hujan darah. Bahkan jiwanya yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Kecepatan Zwawen yang sulit dipahami membuat banyak petani merinding. Bagaimanapun, Zwawen, yang telah menguasai hukum kehampaan, seperti ikan di air dalam kehampaan. Semua orang dari sekte surga terbakar, dengarkan. Hentikan Zwawen dan kalian semua dari negeri barbar selatan. Jangan takut pada apapun. Bantulah sekte surga terbakar dan kalahkan Zwawen. Kalian akan diberi imbalan yang besar ketika waktunya tiba datang, teriak Zhou Tianzong dengan tegas. Itu benar. Mari kita bunuh dia. Kami memiliki begitu banyak orang. Lalu bagaimana jika dia sudah menguasai hukum kehampaan? Jika kita menutup ruang dan memiliki begitu banyak orang, apakah menurut Anda kita akan takut padanya? Dalam sekejap, kekuatan negeri barbar selatan mendapatkan kembali keberanian mereka dan mulai berkumpul. Kekuatan hukum menyebar di atas kehampaan dan membentuk lingkaran pertahanan yang menyerupai jaring laba-laba. Lingkaran pertahanan seperti sarang laba-laba ini padat dan tersebar di seluruh lingkungan. Selama Zwawen menggunakan hukum kehampaan untuk melewatinya, mereka akan langsung mendeteksinya dan menyerangnya bersama-sama. Saudari Zibai, Saudara Hanshan, kirim orang-orangmu juga. Hari ini, kita harus mengalahkan Zwawen, kata Zhou Tianzong, matanya penuh dengan niat membunuh. Yuan Zibai dan Hu dan Shan saling berpandangan. untuk membawa ahli dari pasukan masing-masing untuk bertemu dengan ahli dari Sekte Langit Terbakar dan kekuatan besar lainnya di negeri Barbar Selatan. Pembangkit tenaga listrik ini berjumlah setidaknya tujuh atau delapan ratus orang, dan semuanya telah menguasai hukum kehampaan. Dengan kata lain, yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Di sisi lain, di pihak keluarga panjang, hanya ada sekitar seratus sage setengah langkah dan beberapa sage mendalam. Kultifator Jiwanaga saat ini sedang bertarung melawan delapan belas utusan api hitam dan babak belur. Suara mendesing. Suara mendesing. Zuawan melayang di depan tim Ryuka saat lima sosok menyapu di belakangnya. Kelima sosok tersebut tak lain adalah Luhantian, Canaan, Gata, Mo Yan Wushang, dan Mo Lingtian. 1569. Menara api terbakar telah runtuh. Kakak Hantian, hati-hati. Zuawan memandang Luhantian dan empat lainnya dan memperingatkan mereka. Luhantian dan empat lainnya sedikit mengangguk. Segera, perhatian mereka tertuju pada sosok cantik dalam gaun phoenix tidak jauh dari sana dan mata mereka berbinar. Zuawan, selamat. Kamu akhirnya bertemu kembali dengan kakak iparmu. Luhantian tertawa. Empat orang lainnya juga tersenyum. Mereka tahu betul bahwa tujuan utama perjalanan ini adalah Mu Cheng Sui. Sekarang setelah mereka berdua bersatu kembali, mereka berlima merasa lega. Zuawan memaksakan senyum, tetapi tidak menjelaskan bahwa Mu Cheng Sui telah kehilangan ingatannya. Mi Fen, kamu bajingan kecil, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi cukup sombong. Ayo serang bersama dan bunuh anak ini. Bunuh semua orang di Ryuka. Pada saat ini, Siuze dan Tiger seplit memimpin sekelompok ahli yang agung saat mereka bergegas. Apakah itu sekte surga terbakar, sekte harimau ganas, istana salju, atau kekuatan lain di hutan belantara selatan, mereka semua dikumpulkan olehnya. Meskipun banyak kekuatan di hutan belantara selatan bergabung dalam perang salib karena keserakahan, ada juga beberapa kekuatan yang mengetahui bahwa mereka tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak terlibat. Gerbang surgawi sembilan orang suci adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersebut. Kota langit terbakar hari ini akan segera berubah. Binyu, Hanyu, kalian berdua ikuti aku dan segera tinggalkan kota langit terbakar. Gerbang surgawi sembilan orang suci tidak akan mengganggu siapapun atau apapun di sini. Empyrean Sein melambaikan lengan bajunya dan memimpin Xia Binyu, Hanyu, dan orang-orang dari gerbang surgawi sembilan orang suci menjauh dari burning sky plaza. Meskipun Xia Binyu masih sedikit khawatir tentang Zuawan, dia tahu bahwa kata-katanya tidak terlalu berpengaruh, dan gerbang surgawi sembilan orang suci tidak akan ikut campur dalam masalah ini, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Selain gerbang surgawi sembilan orang suci, kekuatan lain yang tidak berpartisipasi dalam masalah ini juga menjauh dan tidak berani mendekat. Itu hanya kru yang beraneka ragam. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Luhantian mencibir dan melanjutkan, semuanya, keluarkan senjata aslimu dan bunuh kru beraneka ragam ini. Segera setelah Luhantian berbicara, hampir seratus orang suci setengah langkah Ryuka mengeluarkan artefak orang suci yang mendalam mereka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lebih dari satu artefak zain yang mendalam, satu artefak zain yang menyerang, dan satu artefak zain yang bertahan. Setiap setengah biksu dilengkapi dengan artefak sage besar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ekspresi Siu Zee dan Hulai menegang. Banyak kultifator di belakang mereka juga sedikit terkejut. Secara umum, ketika seorang kultifator mencapai alam orang suci yang mendalam, kekuatan besar akan memberi mereka artefak sage yang mendalam sesuai kebijaksanaan mereka. Namun, kecil kemungkinannya mereka akan mendapatkan seorang half zain, kecuali mereka adalah keturunan dari sebuah kekuatan besar atau seorang junior yang sangat penting. Ketika mereka masih menjadi setengah biksu, mereka mungkin mempunyai artefak sage yang mendalam. Namun sekarang, hampir seratus orang suci setengah langkah Ryuka masing-masing memiliki artefak sage besar, dan beberapa kultifator muda bahkan memiliki dua artefak sage besar pada saat yang bersamaan. Seberapa kaya mereka untuk bisa mengeluarkan begitu banyak artefak sage yang mendalam untuk memperlengkapi bawahan mereka. Membunuh. Long Tian mengangkat tangannya dan berteriak. Bersama dengan Luhan Tian dan empat lainnya, hampir seratus artefak sage mendalam berkembang dengan kekuatan yang menakjubkan. Jangan takut, kita punya lebih banyak orang. Jika kita bekerja sama, kita tidak akan takut pada para kultifator Ryuka ini. Si Uze dengan cepat menenangkan diri dan berteriak, mulai mengerahkan banyak kultifator di belakangnya. Para murid elit dari Sekte Surga Terbakar, Sekte Harimau Sengit, dan Istana Salju secara alami mematuhinya. Namun, para penggara pasukan Barbar Selatan semuanya memiliki motif tersembunyi masing-masing, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Si Uze. Asteris Gemuruh. Dalam sekejap, kedua tim bertabrakan, dan adegan pertarungan ratusan dan ribuan orang terjadi di langit di atas kota surga yang terbakar. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli yang langka, dan pertarungannya sangat spektakuler. Meskipun pihak Ryuka dilengkapi dengan artefak Sage Besar, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Oleh karena itu, dalam tumbukan ini, mereka berimbang. Adapun Si Uze dan Tiger Brake, mereka seperti ikan di air. Mereka bergabung dan dengan ceroboh membantai tim Ryuka. Meskipun Luhantian dan empat orang lainnya telah bergabung untuk memblokir mereka, mereka hampir tidak mampu melakukannya. Keduanya adalah kultifator alam Sage Mendalam, dan kekuatan pertempuran mereka sebanding dengan alam Suci Sikaiin. Ketika mereka bergabung, mereka tidak dapat dihentikan. Tentu saja, selama pertempuran, Si Uze dan Tiger Brake terus-menerus memperhatikan gerakan Zua Wen. Jika Zua Wen menunjukkan tanda-tanda ikut campur, mereka berdua akan segera mundur. Keduanya sangat jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan Zua Wen. Los Tianzong, Gunung Huruntuh, dan Yuan Zibai saling berhadapan dari kejauhan. Mereka berenam tidak berkelahi, tapi saling waspada. Si Uze, Tiger Brake, awalnya aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi karena kamu sangat ingin mati, aku, Zua Wen, akan memenuhi keinginanmu. Mata Zua Wen sangat dingin. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Si Uze dan Tiger Brake dengan kecepatan kilat. Si Uze dan Hulai saling memandang dan mundur tanpa ragu sedikitpun. Arah yang mereka tuju adalah Burning Sky Hall. Ruang kosong. Zua Wen memasuki kehampaan dan mendekati mereka berdua seolah-olah dia telah berteleportasi. Namun, Tiger Brake langsung menggunakan teknik Heavenly Tiger Escape dan tiba di Burning Sky Hall bersama Si Uze terlebih dahulu. Kamu masih ingin pergi. Zua Wen juga melangkah ke aulah besar. Namun, Si Uze dan Hulai tertawa dingin saat dia melangkah ke aulah besar. Idiot, kamu telah ditipu. Si Uze tertawa keras. Dia membentuk segel dengan tangannya dan aulah surga terbakar segera hancur. Sebuah tangan besar yang diselimuti api hitam terulur darinya dan meraih Zua Wen. Mata Zua Wen sedikit menyipit saat dia melayangkan pukulan ke tangan besar itu. Namun, dia terkejut saat mengetahui tangan besar itu tidak bergerak sama sekali. Itu sekeras besi dan batu, dan sisa kekuatan pukulannya tidak berkurang sedikit pun saat mendarat di tubuhnya. Berdebar, berdebar. Zua Wen mendengus dan mundur beberapa langkah. Dia menatap tangan itu dengan cemberut. Skema anjing tua Zou Tianzong itu. Zua Wen mengerti ketika dia melihat keangkuhan di mata Si Uze dan senyuman di wajah Zou Tianzong. Jadi bagaimana jika itu sebuah skema? Tangan surga yang terbakar ini adalah rahasia terbesar dari aulah surga yang terbakar. Itu cukup untuk membunuh ahli Sun Sky Saint Plain manapun. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Kamu akan tetap mati. Zou Tianzong terkekeh. Xiao Hei, hentikan. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan memanggil jiwa naganya. Ketika tubuh grit abis Saint Dragon yang panjangnya seratus ribu kaki muncul di kehampaan, itu mengejutkan banyak orang. Naga suci jurang besar mengayunkan ekornya dan menghancurkan tangan besar yang membakar langit itu. Zua Wen menggunakan hukum kekosongan dan langsung muncul di depan Xian Zhe dan Tiger Break. Kekuatan tubuh suci miliknya dilepaskan, sehingga membuat keduanya gemetar dan lupa untuk membela diri. Of! Saat ini, Tiger Break dan Siu Zhe bukanlah tandingan Zua Wen. Di bawah serangan tubuh suci Zua Wen, mereka tidak dapat bertahan lama sebelum tubuh mereka roboh dan mati. Wajah Zou Tianzong menegang saat melihat Tiger Break dan Siu Zhe mati. Dia tidak percaya kapan jiwa naga Zua Wen menjadi begitu kuat. Itu telah menghancurkan tangan surga yang terbakar. Yuan Zibai dan Hubusan semakin marah. Keduanya hampir kehilangan akal. Mereka menggunakan teknik terkuat dan artefak suci mereka, berniat meminta bayaran dan membayar nyawa Zua Wen. Namun, keduanya dihadang oleh Mies dan Liu Xi. Pertempuran hampir pecah. Pada saat ini, Grid Abyss Saint Dragon terbang dan langsung tiba di medan perang Black Phoenix dan Azure Red Dragon. Ia mengayunkan cakar naganya dan menghantam Black Phoenix. Black Phoenix runtuh, dan delapan belas utusan api hitam yang tersembunyi di dalamnya semuanya terbunuh. Zua Wen tidak lagi menahan diri. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sungai lava yang menelan roh meluas tanpa batas seolah-olah bisa membakar langit dan bumi. Zua Wen menekan kekosongan dan mengirimkan sungai lava yang menelan roh yang tak ada habisnya. Kemudian, kekosongan antara kedua tim tiba-tiba terbelah. Kedua belah pihak segera mundur. Ah! Lava yang mengerikan! Berlari! Sungai lava tak berujung menyembur keluar dari celah tengah, menenggelamkan seniman bela diri dari sekte surga terbakar dan empat kekuatan lainnya yang lengah. Jeritan menyedihkan terdengar, terdengar sangat mengerikan. Sungai lava yang menelan roh adalah artefak suci yang menantang surga. Zua Wen telah melepaskan kekuatan sungai lava yang menelan roh secara ekstrim. Hampir bisa membakar langit. Ditambah dengan transmisi hukum kekosongan yang tiba-tiba, seniman bela diri dari sekte surga terbakar dan empat kekuatan lainnya semuanya terperangkap dalam lahar. Asteris Guyuran Sungai magma mengalir deras di kehampaan. Akhirnya, perlahan menyusut, berubah menjadi ikat pinggang yang diikatkan ke pinggang Zua Wen. Seniman bela diri dari sekte surga terbakar dan empat kekuatan lainnya yang awalnya tenggelam dalam lava semuanya telah menghilang. Mereka semua telah dilahap oleh sungai lava yang menelan roh. Dalam sekejap mata, delapan belas utusan api hitam telah tumbang. Para seniman bela diri dari sekte surga terbakar, sekte harimau ganas, istana salju es, dan kekuatan lain dari negeri barbar selatan semuanya telah mati. Ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi. Asteris Gemuruh Ketika seluruh kota langit terbakar tenggelam dalam keheningan, suara yang mengguncang bumi datang dari pagoda api terbakar tidak jauh dari sana. Setelah itu, pagoda api terbakar yang berada di tengah kota langit terbakar selama ribuan tahun runtuh. Pagoda api yang terbakar runtuh Ini Runtuhnya pagoda api terbakar menarik perhatian semua orang. Permukaan pagoda api terbakar penuh dengan lubang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pagoda api terbakar. Kami bebas. Setelah memenjarakan saya selama ratusan ribu tahun, saya akhirnya bebas. Raungan liar terdengar dari pagoda api terbakar. Ini semua adalah penjahat dari sekte surga terbakar yang telah dipenjara di pagoda api terbakar selama ribuan tahun. Namun saat ini, semua penjahat tersebut telah dibebaskan. Siapa yang melakukannya? Wajah Zhou Tianzong menjadi sangat pucat. Pagoda api terbakar telah runtuh, 18 utusan api hitam telah jatuh, dan ratusan elit dari sekte surga terbakar telah tewas di tangan Zuawen. Ini lebih dari separuh fondasi sekte surga terbakar, dan semuanya hancur begitu saja. Saya melakukannya. Suara nyaring dan jelas datang dari arah pagoda api terbakar. Naga nether berkepala kembar yang panjangnya hampir 10 ribu kaki terbang mendekat. Lima sosok berdiri di atas kepala naga nether berkepala kembar. Orang yang memimpin adalah seorang pria berusia 30-an dengan wajah tegas dan tampan. Dia memiliki postur yang tinggi dan lurus. Di tangannya ada pedang kecil yang diukir dengan banyak segel berwarna darah. Itu adalah artefak suci yang menantang surga, pedang 10 ribu pemorbanan. Long Xiao Tian dan Feng Xiao 1570 Gadis suci sebelumnya dari sekte surga terbakar, Feng Xiao. Karena runtuhnya menara api terbakar, pertempuran di plaza surga terbakar terhenti. Para penonton menoleh untuk melihat naga nether berkepala dua yang terbang ke arah mereka. Pasukan barbar selatan yang mengetahui batas kemampuan mereka dan memilih untuk tidak mengepung Zhuawan diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka dihasut oleh Zhuawan untuk mengepung Zhuawan, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Ketika menara api terbakar runtuh, gadis suci sebelumnya dari sekte surga terbakar berhasil diselamatkan. Selanjutnya, orang yang menyelamatkan Feng Xiao adalah seorang kultifator jiwa naga. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pengaturan dari Ryuka. Pada saat ini, semua kekuatan di kota surga terbakar terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Ryuka jauh melampaui imajinasi mereka. Feng Xiao adalah hal yang tabu di kota surga terbakar. Dikatakan bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, Feng Xiao dibawa kembali oleh petinggi sekte surga terbakar karena sebuah skandal dan dipenjarakan di menara api terbakar. Selama 20 tahun terakhir, sekte surga terbakar telah dengan sengaja membimbing para penggarap kota surga terbakar untuk melupakan Feng Xiao. Tanpa ragu, dengan kekuatan sekte surga terbakar, mereka mampu melakukannya. Sekarang, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Feng Xiao. Namun, kekuatan barbar selatan seperti sembilan orang suci sekte surga tahu tentang nama Feng Xiao dan juga tahu tentang jejak apa yang terjadi saat itu. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sosok cantik yang terletak di pelukan Long Xiao Tian. Rasa dingin di matanya perlahan berubah menjadi senyuman. Wanita ini tampaknya berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia mengenakan gaun tipis dan roknya seperti ekor burung layang-layang. Mata musim bugurnya selembut air dan mengandung kelembutan yang tak ada habisnya. Ini adalah wanita yang lembut. Kelemah lembutannya bisa melulukan hati orang jahat manapun yang berhati batu. Kelemah lembutannya alami dan murah hati, serta memiliki pesona aneh yang bisa membuat orang tenggelam selamanya. Zua Wen tahu bahwa wanita lembut di depannya adalah ibu kandungnya. Mungkin karena dia merasakan tatapan Zua Wen, leher Feng Xiao yang seperti giyok berubah sedikit dan sepasang matanya yang indah tertuju pada Zua Wen. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyuman itu sangat hangat, sangat bersih dan sangat nyaman. Apakah itu Zua Wen? Apakah kamu Zua Wen? Dalam sekejap mata, kamu sudah begitu besar. Meskipun ini pertama kalinya aku melihatmu, auramu sama seperti saat kamu masih kecil. Itu tidak berubah. Bibir ceri Feng Xiao perlahan membuka dan menutup sambil berkata dengan lembut. Setelah mendengar suara lembut itu, seluruh tubuh Zua Wen gemetar. Entah kenapa, matanya menjadi berkabut dan hidungnya terasa sedikit masam. Bagi Zua Wen, ibu, baik di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, adalah kata yang sakral. Semua yang terjadi padanya berawal dari ibunya. Ibunya lah yang memberinya kehidupan baru. Meskipun Zua Wen belum pernah bertemu ibu kandungnya sejak ia lahir, darah yang sama mengalir di pembuluh darah mereka. Ikatan darah lebih kental daripada air dan sulit dicairkan oleh waktu. Suara mendesing. Kaki kanan Zua Wen melangkah ke dalam kehampaan dan langsung mendarat di kepala naga Netterward berkepala dua. Berdiri di depan Feng Xiao, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara yang dalam, Zua Wen menyapa ibu. Feng Xiao perlahan berjongkok dan dengan lembut menangkup wajah Zua Wen. Sepasang telapak tangan sedingin es perlahan membelai wajah Zua Wen sambil berkata, Putraku sudah besar dan sangat tampan. Wen Er, aku sudah 20 tahun tidak berada di sisimu. Aku sudah membuatmu menderita. Berbicara sampai di sini, Feng Xiao dengan lembut memeluk Zua Wen. Ada sedikit isak tangis, sedikit rasa bersalah, dan bahkan sedikit kengganan. Hati Zua Wen bergetar. Dia juga dengan lembut memeluk Feng Xiao dan berkata sambil tersenyum, Ibu, kamu tidak berada di sisiku secara sukarela. Kamu pasti menderita selama 20 tahun. Long Xiao Tian meletakkan tangannya di bahu Zua Wen dan Feng Xiao, matanya sedikit merah. Selama lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya keluarga beranggotakan tiga orang itu bersatu kembali. Adegan ini telah muncul di benaknya berkali-kali, dan hari ini, akhirnya menjadi kenyataan. Mantan gadis suci dari sekte surga terbakar adalah Ibu Zua Wen. Pantas saja Zua Wen datang ke sekte surga terbakar. Saya khawatir alasan utamanya adalah Feng Xiao. Selain Feng Xiao, seharusnya juga Mu Cheng Sui. Kudengar perawan suci saat ini, Mu Cheng Sui, jatuh cinta pada seorang pria ketika dia sedang berlatih di negeri timur. Karena alasan inilah sekte surga pembakaran mengumpulkan sebuah banyak orang yang membawa Mu Cheng Sui kembali. Melihat adegan keluarga beranggotakan tiga orang bersatu kembali, banyak orang memahami alasan utama mengapa Zua Wen datang ke sekte surga terbakar untuk membuat masalah. Ibu dan kekasihnya berada di sekte surga terbakar. Selama dia bukan orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan, bagaimana mungkin dia tidak datang untuk menyelamatkan mereka. ini dan tidak bisa menahan senyumnya. Luhan Tian tertawa, merasa senang karena keluarga Zua Wen dapat bersatu kembali. Wajah Zhou Tianzong sangat muram. Kali ini, dia salah perhitungan. Dia telah salah perhitungan bahwa Zua Wen berani mengambil inisiatif untuk datang ke sekte surga terbakar. Dia juga tidak menyangka Zua Wen akan menjadi begitu kuat dan perkembangan Ryukanya akan mencapai skala yang begitu menakutkan. Terutama ketiga Dewa Gunung di depannya. Bahkan jika dia bergabung dengan Tiger Collapsing Mountain dan Yuan Zibai, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Zua Wen, aku mendengar dari Xiaotian bahwa kekasih kecilmu juga adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Terlebih lagi, gadis kecil itu Chen Sui. Setelah keduanya berpisah, mata indah Feng Xiao menatap Zua Wen sambil tersenyum. Zua Wen menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, Hei, hei, Chen Sui adalah gadis yang kusuka. Gadis kecil Chen Sui itu, ketika aku dipenjara di menara api terbakar, aku mendengar beberapa hal tentang dia. Biarkan dia datang dan biarkan aku melihatnya. Feng Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Mata Zua Wen berkedip dan dia berkata dengan ragu-ragu, Ibu, Chen Sui telah kehilangan ingatannya tentang saya. Ini pasti dilakukan oleh Zhou Tianzong. Sekarang dia tidak dapat mengenali saya, saya khawatir dia tidak mau mendengarkan saya. Setelah mengatakan ini, Zua Wen memandang wanita yang masih berdiri di sekitar reruntuhan olah surga yang terbakar. Dia seperti teratai api yang mandiri. Mu Cheng Sui selalu tenang. Bahkan ketika sekte surga terbakar dan Ryuka bertarung, dia masih tenang dan tenang. Bahkan ketika banyak murid sekte surga terbakar mati di tangan Zua Wen, dia masih tenang dan tenang. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya mengungkapkan ekspresi lain. Kehilangan ingatannya, mungkinkah bajingan Zhou Tianzong itu menggunakan teknik terlarang. Saya harus melihat situasi gadis kecil Chen Sui itu. Feng Xiao sepertinya memikirkan sesuatu dan wajah cantiknya menjadi pucat. Dia segera meminta Long Xiao Tian membawa naga neter berkepala ganda ke Mu Cheng Sui. Melihat ekspresi Feng Xiao, jantung Zua Wen berdetak kencang dan firasat buruk memenuhi hatinya. Ibu, teknik terlarang apa itu? Apakah ini sangat berbahaya? Zua Wen dengan cepat bertanya. Feng Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin sekarang. Saya harus pergi ke depan gadis kecil itu untuk memastikan apakah dia telah terpengaruh oleh teknik terlarang atau tidak. Zua Wen terdiam. Dia menatap sosok cantik di kejauhan. Sosok cantik itu mulai panik di dalam hatinya. Seolah-olah saat ini, sosok cantik itu berada sangat jauh darinya. Tidak ada yang akan terjadi. Zua Wen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pada naga neter berkepala ganda turun, Feng Xiao didukum oleh Long Xiao Tian saat dia perlahan berjalan di depan Mu Cheng Sui. Zua Wen mengikuti dari belakang. Ada pun kelompok Yan Ji yang terdiri dari tiga orang. Mereka berdiri di atas naga neter berkepala ganda dan tidak segera turun. Mereka adalah orang luar, jadi tentu saja tidak baik bagi mereka untuk berkumpul bersama. Kalian, petik dua. Mu Cheng Sui sedikit waspada, tetapi melihat Feng Xiao dan Long Xiao Tian tidak memiliki niat buruk di mata mereka, kewaspadaan di matanya perlahan memudar. Namun, dia masih belum terbiasa dengan kedekatan mereka berdua. Chen Sui, mereka adalah orang tuaku. Mereka tidak akan menyakitimu. Zua Wen perlahan berjalan ke sisi Mu Cheng Sui dan memegang tangan giyok putih bersihnya. Mu Cheng Sui yang waspada juga santai. Dia tidak tahu kenapa, tapi selama pria di depannya berdiri di sisinya, dia bisa merasakan ketenangan yang aneh. Seolah-olah selama pria di depannya ada di sini, dia bisa mendukungnya dengan cara apapun. Apakah kamu benar-benar gadis suci dari sekte surga terbakar sebelumnya? Mata indah Mu Cheng Sui tertuju pada Feng Xiao saat dia bertanya dengan suara penasaran. Mata indah Feng Xiao melengkung saat dia berkata sambil tersenyum, itu benar. Aku memang pernah menjadi gadis suci dari sekte surga terbakar di masa lalu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Chen Sui, bisakah kamu membiarkan aku melihat lautan kesadaranmu? Anda dapat yakin? Saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya tidak akan memiliki niat buruk terhadap Anda. Jika aku melakukannya, aku akan tersambar petir dan mati dengan mengenaskan. Feng Xiao berkata dengan suara serius. Mu Cheng Sui merajut alisnya. Lautan kesadaran adalah tempat paling berharga bagi seorang kultifator. Jika itu bukan seseorang yang mereka percayai, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain melihatnya begitu saja. Namun, karena Feng Xiao telah bersumpah demi hidupnya, dia jelas tidak memiliki niat buruk. Chen Sui, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah melupakan sesuatu yang penting. Mungkin masalahnya terletak pada lautan kesadaran Anda atau mungkin ingatan Anda telah diambil oleh seseorang. Tidakkah kamu ingin tahu apa alasannya? Zua Wen berkata pada Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menganggup dan melepaskan pertahanannya. Jari giok Feng Xiao mengetuk dahi Mu Cheng Sui. Sebuah cahaya berkedip di jarinya dan memasuki dahi Mu Cheng Sui. Setelah setengah dupa, Feng Xiao mengambil kembali jari gioknya. Mata indahnya perlahan terbuka dengan sedikit rasa dingin. Wajah Mu Cheng Sui agak pucat, tapi dia masih dalam pelukan Zua Wen. Ibu, apa yang terjadi dengan lautan kesadaran Chen Sui? Melihat ekspresi Feng Xiao, Zua Wen mendapat virasat buruk. Memori yang membelah pikiran. Feng Xiao berkata dengan suara yang dalam. Ingatan membelah pikiran. Apa itu? Zua Wen bertanya dengan suara bingung. Itu adalah teknik terlarang dari sekte surga terbakar. Teknik ini menggunakan metode khusus untuk menghapus memori tertentu dari lautan kesadaran pengguna dan mengendalikannya di tangan seseorang. Kata Feng Xiao. Mengendalikannya di tangan sendiri. Dengan kata lain, ingatan Chen Sui tidak disegel, melainkan dihilangkan. Apakah ingatan itu ada di tangan Zhou Tianzong? Zua Wen perlahan menoleh dan menatap Zhou Tianzong yang masih menghadapi ketiga dewa gunung. Suaranya sangat dingin. Saya khawatir itu ada di tangan Zhou Tianzong. Terlebih lagi, mind splitting memory adalah teknik terlarang. Tidak hanya memiliki efek menghilangkan ingatan, karena jika ingatan itu sengaja dirusak, lautan kesadaran pengguna akan menjadi kacau. Ingatannya perlahan akan hilang seiring berjalannya waktu dan jiwanya akan runtuh sebelum akhirnya mati.